Setelah Li Beifeng mengutarakan pendapatnya, lima klan lainnya terkejut. Meskipun klan Fu, klan Gao, dan klan Li hanyalah tiga klan dengan jumlah penduduk kurang dari setengah, namun ketiga klan ini merupakan tiga klan terkuat. Bahkan klan Cu yang menduduki peringkat keempat tidak bisa dibandingkan dengan klan Gao dan klan Li. Dari segi kekuatan, selama ketiga klan mencapai konsensus, itu berarti lebih dari separuh ahli klan Hachiko telah mencapai konsensus. Artinya, setelah ketiga klan setuju untuk pergi ke Galaksi Roh, lima klan lainnya harus berpikir matang sebelum mengutarakan pendapatnya. Lima klan lainnya saling memandang. Bahkan kelima kepala klan belum mempertimbangkan gagasan ini. Kelima kepala klan tidak mengatakan apapun. Fu Yang, Gao Yue Yang, dan Li Beifeng juga tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menunggu jawaban. Mereka bertiga tahu bahwa mereka tidak bisa menunggu lama. Kepala klan bukanlah orang yang suka menunda-nunda. Setuju atau tidak, akan segera ada jawabannya. Memang ketiganya tak perlu menunggu lama. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka berbicara. Kepala klan jin penusuk surga, Li Tianji, berkata dengan suara yang dalam, saya setuju untuk pergi ke Galaksi Roh. Saya juga ingin pergi ke Spirit Galaksi untuk melihatnya. Mendengar kata-kata Li Tianji, orang-orang lain di aula pertemuan kembali terkejut. Jika klan Li setuju untuk pergi, itu berarti lebih dari separuh kepala klan telah setuju. Dalam proses perang, jika setengah dari klan setuju, itu sudah cukup untuk memutuskan tindakan yang akan diambil. Bagaimanapun, situasinya mendesak dan mereka tidak membutuhkan mayoritas. Empat klan lainnya tidak memaksa. Mereka tahu bahwa situasinya sudah diatur. Mereka mungkin sebaiknya menyetujuinya sesegera mungkin. Oleh karena itu, klan Liu dan Xiang segera menyetujuinya. Setelah enam klan mengutarakan pendapat mereka, klan Chu dan klan Kang secara alami tidak dapat mengajukan keberatan apapun. Mereka hanya bisa setuju. Setelah kedelapan klan setuju, itu berarti. Operasi akan segera dimulai. Apa yang harus kita lakukan? Kepala klan Liu, Liu Wan, bertanya. Orang yang mengajukan pertanyaan bukanlah semua orang, tetapi klan Fu yang memberikan saran. Fu yang tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat putrinya. Ketika Fuyu memberikan saran ini, dia sudah memikirkan rencana detailnya. Dia segera berkata, Pertama, kumpulkan pasukan dan suruh orang-orang di medan perang untuk kembali secepat mungkin. Kedua, para ahli alam Raja Surgawi akan memimpin dan menuju ke berbagai bintang di galaksi roh untuk menemukan lebih banyak bintang kehidupan secepat mungkin. Ketiga, kecuali ada Raja Surgawi di bintang itu, jangan bergerak. Segera kembali dan pindahkan tim alam Surgawi. Biarkan tim alam Surgawi menyerang. Keempat, kita tidak bisa membuat pilihan yang sama seperti para astral. Jika bintang kehidupan tidak terlalu penting, setelah menghancurkannya dan menghadapi musuh, mereka akan segera pergi. Jika bintang kehidupan jelas berbeda, mereka harus bertarung dengan tim Spirit Star Reaver yang datang untuk mendukung mereka. Namun meskipun kalian bertengkar, jangan terlalu terjebak di dalamnya. Mundur ketika ada krisis yang serius. Kelima, seluruh tim akan diubah menjadi 16 orang. Ketujuh, setengah dari ahli alam Raja Surgawi dari klan Hachiko akan dimobilisasi, sementara sepertiga dari ahli alam Raja Surgawi dari tentara sekutu akan dimobilisasi. Fuyu melanjutkan, tapi suaranya terhenti. Kedelapan, selain Master Abadi dan Permaisuri Abadi, biarkan semua orang dari Sengoku dan Ras Bintang menyebar pergi ke Galaksi Roh untuk bertarung. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi mereka sangat serius. Delapan poin berturut-turut membuat semua orang menyadari bahwa rencana Fuyu bukan sekadar omong kosong. Dia sebenarnya sudah mempertimbangkannya. Semua orang yang hadir sangat pintar. Dia ingin Guru Abadi dan Permaisuri Abadi tetap tinggal sehingga mereka dapat segera merawat orang-orang yang kembali dari Galaksi Roh. Bagaimanapun, Spirit Galaksi dipenuhi dengan kekuatan kematian. Hanya Ki Abadi yang dapat dengan cepat dan sepenuhnya menghilangkan kekuatan kematian di dalam tubuh. Bintang penyebaran Sage Ming Hei akan menuju ke Galaksi Roh untuk mencari bintang kehidupan jauh lebih cepat daripada orang lain. Sensitivitas spasial dan kemampuan perhitungan Spreading Star Rache tidak sebanding dengan yang lain. Merekalah kekuatan utama dalam mencari bintang kehidupan. Setelah Fuyu selesai berbicara, Fuyu memandang semua orang di aula dan bertanya, apakah ada yang keberatan? Semua orang tidak saling memandang. Mereka semua sedang berpikir. Segera, seseorang berbicara dengan ekspresi serius. Setengah dari ahli alam Raja Surgawi dari klan Hachiko sedang melakukan mobilisasi. Bukankah itu terlalu banyak? Jika sesuatu terjadi, kami tidak dapat menanggung akibatnya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang mengangguk. Jika itu hanya pertarungan antara Raja Surgawi, mereka masih memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika mereka bertarung di spirit galaksi, mereka masih memiliki kepercayaan diri. Terlebih lagi, jika mereka mati di tangan ahli alam Raja Surgawi, itu jelas merupakan kematian. Apa yang paling mereka takuti, adalah mati di tangan seseorang yang lebih kuat. Jika setengah dari ahli realam Raja Surgawi menyerang, itu akan cukup untuk membuat khawatir yang terkuat di galaksi roh. Mereka akan musnah dalam satu gerakan. Yang disebut terkuat, secara alami adalah ahli di alam yang sama dengan Dewa Surgawi. Meskipun mereka tidak yakin apakah ada Dewa Surgawi di galaksi roh, semua orang berpikir bahwa jika tidak ada Dewa Surgawi di galaksi roh, Dewa Surgawi saja sudah cukup untuk mengalahkan tim galaksi roh. Tidak perlu banyak orang mati dan menimbulkan begitu banyak masalah. Karena itu, semua orang diam-diam setuju bahwa ada Dewa Surgawi di galaksi roh. Oleh karena itu, mereka merasa gugup ketika setengah dari Raja Surgawi pergi. Bahkan para pemimpin klan pun setuju dengan pandangan ini. Godaan setengah dari Raja Surgawi terlalu besar. Jika mereka adalah Dewa Surgawi, mereka pasti akan menyerang. Jumlahnya harus dikurangi. Tidak perlu membuat keributan besar. Bahkan Gao Yu Yang, yang awalnya setuju, berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir kita harus mengirim paling banyak sepertiga dari orang-orang, sama dengan jumlah Raja Surgawi di pasukan aliansi. Gao Yue yang berbicara sepenuhnya kepada Fuyu, berdiskusi dengan Fuyu. Fuyu tidak menolak dan berkata, saya hanya memberi saran. Jika Anda semua menganggap sepertiga dari orang-orang itu pantas, maka kami akan melakukan apa yang Anda semua katakan. Fuyu hanyalah komandan garis depan sebuah klan. Hal semacam ini tentu saja harus diputuskan oleh delapan klan bersama-sama. Dia tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan sendiri. Faktanya, dia tidak berpikir bahwa dia perlu mengirimkan setengah dari orang-orangnya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia khawatir klan Hachiko akan takut dan mengirimkan terlalu sedikit Raja Surgawi. Jika demikian, rencana ini tidak akan banyak berpengaruh. Angka yang disebutkan di awal memang sedikit berlebihan, namun mampu meningkatkan ketahanan psikologis setiap orang. Sekalipun itu adalah kompromi, mereka tetap akan mengirimkan banyak orang. Benar saja, setelah berdiskusi singkat, delapan pemimpin klan dengan cepat memutuskan rencana keseluruhan. Segala sesuatu yang lain sesuai dengan ide Fuyu, tetapi klan Hachiko dan pasukan aliansi hanya akan mengirimkan 30% Raja Surgawi. Namun, 30% saja sudah banyak. Ini setara dengan membawa perang ke tingkat yang baru, secara paksa mempercepat kemajuan perang. Tidak apa-apa jika Raja Surgawi di kedua sisi tidak bertarung dalam skala besar. Namun jika terjadi pertarungan yang serius, kedua belah pihak akan menderita banyak korban. Kemungkinan besar perang akan menjadi lebih kejam di masa depan. Seseorang tidak boleh ragu atau menunda perang. Oleh karena itu, setelah klan Hachiko mengambil keputusan cepat, mereka segera melaksanakan rencana tersebut. Metode komunikasinya sangat mudah. Delapan klan kuno langsung mengumumkan keputusan ini. Pemimpin klan Hachiko meninggalkan aula pertemuan dan secara pribadi datang ke Alun-Alun yang sangat besar. Saat ini, ada sekitar 80 ribu orang di Alun-Alun, semuanya berada di alam surga. Hampir 30 ribu orang telah dikirim ke medan pertempuran Sungai Astral. Banyak Raja Surgawi muncul di langit. Aura mereka melonjak dan menyebar di Alun-Alun, menyelimuti semua orang. Diskusi di Alun-Alun berhenti tiba-tiba. Semua orang menoleh untuk melihat langit di utara. Setiap orang, Fu yang membuka mulutnya, suaranya sangat jelas saat dia berkata, saya adalah pemimpin klan Fu, Fu yang tujuh orang di samping saya juga merupakan pemimpin dari berbagai klan. Semua pemimpin klan Hachiko sudah tiba. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Kegembiraan dan harapan muncul di mata mereka. Mereka sangat jelas tentang situasi saat ini di medan perang. Mereka juga merasa berada dalam kondisi yang buruk dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka bahkan lebih takut kalau musuh akan menyerang planet mereka. Saat ini, hal terpenting adalah memecahkan situasi tersebut. Mereka tidak bisa membiarkan Spirit Star River terus melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan kedatangan pemimpin klan Hachiko memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Hal itu juga membuat suasana yang menindas tiba-tiba mendapat secercah harapan. Semua orang tahu situasi saat ini, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Fu yang memandang semua orang di depannya dan berkata dengan keras, keputusan bersama klan Hachiko adalah melakukan serangan balik ke sungai Spirit Star. Selanjutnya, kita perlu mengambil kembali inisiatif, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah Menyerang Sungai Spirit Star 4.012 Ketika 80.000 orang di alun-alun mendengar kata-kata Fuyang, mereka semua terkejut. Serang Sungai Bintang Roh Mereka bahkan ingin mencongkel telinga mereka, sangat curiga bahwa mereka salah dengar. Serang Sungai Spirit Star, bagaimana mungkin? Kata-kata Fuyang segera membuat semua orang melihat orang-orang di sekitar mereka, dan keheningan langsung menjadi berisik. Namun, keributan itu bukan karena masalah ini, tapi karena keterkejutan belaka. Namun, Fuyang tidak siap memberikan waktu kepada orang-orang ini untuk berpikir. Setelah diskusi klan Hachiko, orang-orang ini semuanya berasal dari tentara, jadi mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Fuyang secara pribadi telah memberikan perintah untuk menggunakan pencegahan klan Hachiko untuk memaksa semua orang melakukannya. Untuk pertempuran ini, kirimkan ahli panggung Raja Surgawi. Pasukan aliansi akan mengirimkan 30 persen, dan klan Hachiko akan mengirimkan 30 persen juga. Fuyu tidak berhenti dan melanjutkan, menekan suara seluruh penonton, pada saat yang sama, kirimkan 30 ribu orang dari alam surga. Kita tidak bisa membiarkan sungai bintang roh menyerbu kita, kita tidak bisa membiarkan perang selalu terjadi di galaksi kita. Kita harus membiarkan Spirit Star River merasakan sakit, dan membiarkan mereka menanggung akibat perang. Semua orang yang hadir berada di alam surga, dan mereka yang dapat berkultivasi hingga tingkat ini semuanya cerdas. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah metode mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Namun, metode ini terlalu mengejutkan, dan orang-orang tidak dapat menerimanya untuk sesaat. Namun, fakta bahwa klan Hachiko telah mengirim 30 persen ahli panggung Raja Surgawi mereka ke sungai Spirit Star untuk bertarung membuat mereka merasa nyaman. Setidaknya, hal itu membuat mereka merasa seimbang secara mental, dan membuat mereka tahu bahwa klan Hachiko tidak menggunakannya sebagai bidak catur belaka, tetapi berbagi suka dan duka. Sebagai hasilnya, tidak hanya para ahli alam surga yang merasakan harapan, bahkan para ahli panggung Raja Surgawi di pasukan aliansi pun merasa jauh lebih nyaman. Klan Hachiko adalah pengendali mutlak pasukan aliansi. Meski tidak berada di level 4 balapan besar, ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk berbicara. Kali ini, 8 klan menguasai 8 kubu. Setiap klan memiliki infiltrasinya sendiri ke sungai Spirit Star. Secara umum, hal-hal ini tidak saling berhubungan, dan setelah itu, banyak di antaranya yang akan terungkap. Tentu saja, sambil mengungkap infiltrasi aslinya, itu akan meningkatkan infiltrasi Spirit Galaxy. Ini adalah hal yang luar biasa bagi klan Hachiko dan Spirit Galaxy. Klan Hachiko bertindak sangat cepat, dan tak lama kemudian, setiap klan telah memilih hampir 3.000 prajurit alam surgawi. Ada hampir 1.000 penggarap realam Raja Surgawi di pasukan aliansi. Meskipun rasio 100.000 penggarap alam surga dan 1.000 penggarap alam Raja Surgawi adalah 100 banding 1, dan sepertinya akan ada 1 penggarap alam Raja Surgawi di setiap 100 penggarap alam surga, namun rasionya sebenarnya sangat berbeda. Ini karena umur seorang kultifator alam Raja Surgawi jauh lebih lama dibandingkan dengan seorang kultifator alam surgawi. Namun, di klan Hachiko, rasio orang-orang dari alam surgawi dan alam Raja Surgawi memang jauh lebih tinggi dibandingkan ras lain. Bagaimanapun, klan Hachiko adalah ras dengan atribut ekstrim, jadi wajar saja jika rasio orang dengan talenta tinggi jauh lebih tinggi. Klan Hachiko memiliki total 300 penggarap alam Raja Surgawi. Di antara mereka, klan Fu memiliki paling banyak, dengan lebih dari 60 di antaranya. Klan Kang memiliki paling sedikit, dengan lebih dari 20 di antaranya. Karena itu, perbedaan kekuatan antara kedua klan sangat besar. Klan Hachiko dan pasukan aliansi Galaxy telah mengirimkan 30 persen penggarap alam Raja Surgawi mereka, yang berjumlah sekitar 400 orang. Sementara itu, mereka telah mengirimkan 30 ribu pembudidaya alam Surgawi. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Selain klan Hachiko, tidak ada kekuatan lain yang berani memikirkan kekuatan seperti itu. Para pengambil keputusan sekali lagi kembali ke ruang pertemuan. Karena masalah ini sangat penting, delapan komandan garis depan semuanya telah tiba secara pribadi di kam masing-masing untuk membuat pengaturan. Tidak terkecuali Fuyu, dia secara pribadi tiba di kam klan Fu dan memberi perintah untuk memilih pembudidaya alam Raja Surgawi. Aliansi tripartit berada di samping kam Fu klan. Meski dikatakan independen, namun sebenarnya dikuasai oleh klan Hachiko. Orang yang memiliki kendali paling langsung atas aliansi tripartit adalah klan Fu. Oleh karena itu, setelah memberi perintah kepada kubu klan Fu, Fuyu langsung tiba di depan aliansi tripartit. Komandan Fu, guru abadi menangkupkan tangannya dan menyapanya dengan rasa hormat seorang komandan. Dia tidak meremehkan Fuyu hanya karena dia adalah seorang kultifator alam surgawi. Dia berkata dengan serius, apa yang harus kita lakukan? Selain master abadi dan permaisuri abadi, semua orang dari klan Semoku dan Yan Xing akan menuju ke galaksi roh untuk bertarung, kata Fuyu secara langsung. Ini termasuk utusan Suci Yan Xing. Misi utamamu adalah mencari planet yang memiliki kehidupan. Semua orang akan menuju ke sana. Tuan abadi, permaisuri abadi, dan utusan Suci Yan Xing semuanya tersentak. Guru abadi segera berkata, bukankah 30 persen? Guru abadi tidak takut mati. Dia takut jika semua orang pergi sekaligus, dia tidak akan punya cadangan jika terjadi sesuatu. Jika klan roh benar-benar memiliki dewa surgawi, dan jika dewa surgawi itu benar-benar menyerang, Semoku akan dihancurkan. Utusan Suci Yan Xing Ming dia memiliki kekhawatiran yang sama. Dia segera berkata, Komandan Fu, bukankah rasio ini salah? Anda setidaknya harus meninggalkan beberapa orang untuk kami, bukan? Ekspresi permaisuri abadi juga sangat serius. Ini karena kata-kata Fuyu benar-benar dapat menentukan berapa banyak orang yang akan dikirim oleh kedua klan. Jika Fuyu bersikeras, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, Fuyu tidak memaksa. Maka kamu harus mengirimkan 30 persen juga, kata Fuyu. Tetapi Tuan Abadi harus pergi berperang. Permaisuri abadi dan orang-orang dari negara-negara berperang yang akan tinggal di sini harus bersiap untuk mengeluarkan energi kematian bagi mereka yang kembali dari galaksi roh. Baiklah. Guru abadi segera menyetujuinya. Aku akan pergi. Master abadi segera mengirim orang ke spirit galaksi. Perintah ini terlalu mendadak. Meski begitu, tidak butuh waktu lama untuk menyeleksi orang. Fuyu tidak segera meninggalkan aliansi tripartit. Tidak banyak orang di aliansi tripartit. Tatapan Fuyu dengan cepat tertuju pada satu orang. Itu bukan orang lain. Itu adalah istri Luan, Tuan Muda Semoku, Yao. Fuyu bisa dengan jelas melihat keinginan di mata Yao. Dia membuka mulutnya dan berkata pada Yao, Kamu ingin pergi. Yao sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Fuyu akan berbicara dengannya sendirian dalam situasi seperti ini. Namun, dia langsung berkata, Ya, saya ingin pergi. Fuyu mengerutkan alisnya. Sebenarnya dia tidak ingin Yao pergi. Namun, itu bukan karena Yao adalah wanita Luan. Itu karena dia menghargai bakat dan masa depan Yao. Dia tidak ingin dia berada dalam bahaya terlalu dini. Hati-hati, kata Fuyu. Prioritaskan pertahanan diri. Jangan mencoba pamer. Baik nyonya, Yao mengakui. Tidak ada yang terkejut ketika Yao memanggil Fuyu sebagai nyonya di depan semua orang. Bagaimanapun, hubungan keduanya selalu seperti itu. Namun, semua orang terkejut karena Fuyu sebenarnya mengkhawatirkan keselamatan Yao. Semua orang mengira Fuyu ingin ketujuh wanita klan Lu menghilang. Tidak ada yang mengira dia akan mengucapkan kata-kata yang memprihatinkan seperti itu. Beauty Yang dan Yang Mu juga hadir. Namun, Fuyu tidak mengatakan apapun kepada kedua wanita itu. Mengenai apakah kedua wanita itu akan pergi ke medan perang, dia tidak peduli. Fuyu meninggalkan aliansi tripartit dan kembali ke posisi komandan. Dengan sangat cepat, semua ahli realem Raja Surgawi dari Kam Fou Klan berdiri di depan Fuyu. Dengan begitu banyak ahli realem Raja Surgawi, tekanan yang mereka berikan sangatlah kuat. Adapun para ahli alam surga, mereka tidak akan langsung pergi. Awalnya, mereka hanya akan mengirim kelompok kecil untuk menghancurkan planet yang telah disusupi oleh klan Fu. Karena semakin banyak planet yang ditemukan oleh ahli alam Raja Surgawi, semakin banyak ahli alam surga yang dikirim ke medan perang. Ingat, kata Fuyu, fokus saja dalam mencari planet. Kecuali jika kamu bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi, kamu tidak diperbolehkan menyerang ahli alam bintang atau ahli alam surga. Saat dia mengatakan itu, para ahli realem Raja Surgawi di depan Fuyu jelas tercengang. Tidak diperbolehkan menyerang ahli alam bintang atau ahli alam surga. Memang benar, sudah menjadi aturan umum bagi para ahli alam Raja Surgawi untuk tidak membunuh ahli alam surga. Namun, ini adalah perang. Ada alasan untuk tidak menghancurkan planet. Ahli alam Raja Surgawi dapat menghancurkan planet. Namun, ini juga berarti bahwa mereka harus menghancurkan informasi yang telah mereka infiltrasi. Tidak perlu melakukan itu. Namun, menghancurkan kota dengan seenaknya tidak akan berdampak banyak. Mengapa mereka tidak diperbolehkan melakukan hal itu? Kerumunan itu tidak mengerti. Namun, ahli alam Raja Surgawi dari Klan Fu tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sebaliknya, mereka langsung menerima pesanan tersebut. Iya, Tuan Muda. Bahkan ahli alam Raja Surgawi dari Klan Fu tidak mengajukan pertanyaan apapun, apalagi yang lainnya. Bahkan guru abadi dan utusan Sage Yan Sing tidak mengajukan pertanyaan apapun. Hak apa yang dimiliki orang lain untuk menerima pesanan tersebut? Dengan sangat cepat, para ahli realam Raja Surgawi dari delapan kubu telah berkumpul. Semua ahli alam surga yang hadir melihat ke tiga ratus ahli alam Raja Surgawi dan sangat terkejut. Delapan komandan garis depan Klan Hachiko berdiri di garis depan dan pada saat yang sama berkata, Minggir. Iya. Tiga ratus ahli realam Raja Surgawi berteriak serempak. Suara mereka terdengar di alam semesta yang luas. Mereka segera menggunakan teleportasi spasial dan menghilang dari planet ini. 4.013 Galaksi Roh, Pasukan Sekutu Galaksi Pertempuran telah berlangsung lebih dari satu jam, namun kenyataannya, hanya sebagian kecil dari pasukan sekutu yang dimobilisasi. Adapun tim Ningji dan Jiang Xiao yang beranggotakan tujuh orang, selain pertempuran awal dengan musuh, semua misi selanjutnya telah berubah menjadi kehancuran. Tidak ada bahaya, dan mereka tidak menderita luka apapun. Setelah berulang kali pergi ke planet berbeda untuk menghancurkan, ketakutan Ningji dan Jiang Xiao terhadap pertempuran pertama berangsur-angsur menghilang, dan kepercayaan diri mereka berangsur-angsur pulih. Pergi ke planet berbeda, keduanya bisa melihat pemandangan berbeda. Meski keduanya sudah pernah kebanyak planet, setidaknya hingga saat ini keduanya belum bosan. Jiang Xiao masih bersemangat. Dalam arti tertentu, kehancuran murni semacam ini benar-benar dapat memicu pikiran jahat di lubuk hati seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikannya, mereka akan benar-benar ketagihan. Adapun Luan, dia tidak mengambil tindakan, tapi dia juga tidak menghentikan mereka. Selain menyelamatkan nyawa Jiang Xiao di pertempuran pertama, dia tidak melakukan apapun. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti mereka berenam. Itu saja, dia tidak menunjukkan minat untuk membunuh, tapi dia juga tidak menunjukkan ketidakpuasan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak mati rasa terhadap pembunuhan enam orang itu. Sebaliknya, dia mengingat setiap dendam. Namun perang antara kedua galaksi tersebut memang berbeda dengan perang biasa antar negara di Immortal Star. Dalam perang antar negara di bintang abadi, warga sipil tidak akan terbunuh, apalagi seluruh warga suatu negara. Sebab, warga negara adalah fondasi sebuah negara. Setelah menghancurkan suatu negara, warga negara tersebut dibutuhkan untuk memperluas kekuatannya. Namun, untuk galaksi surgawi dan galaksi roh, kedua belah pihak berada dalam situasi di mana hanya satu pihak yang akan mati. Tidak ada warga sipil yang bisa dibicarakan. Tujuan dari galaksi roh adalah untuk membunuh semua orang di galaksi surgawi, bukan hanya empat ras utama, klan Hachiko, atau alam raja surgawi, atau alam surgawi. Di mata galaksi roh, kehidupan apapun di galaksi surgawi adalah musuh-musuh. Demikian pula, di mata galaksi surgawi, apakah itu rasroh atau binatang buas ganas, mereka semua adalah musuh yang harus dihancurkan. Tidak ada perbedaan. Ketujuh dari mereka sudah pergi ke banyak planet. Menurut pengaturan keseluruhan kali ini, mereka harus menunggu beberapa saat antar misi. Karena itu, ketujuh dari mereka beristirahat di klan Kang. Ning Ji dan Jiang Xiao sedang mengobrol dengan gembira. Keempat penjaga juga sedang mengobrol di samping. Tentu saja, mereka hanya membicarakan perang dan tidak membicarakan klan teratas. Di sisi lain, Luan sedang duduk tidak jauh dari Jiang Xiao, diam-diam bermeditasi dengan mata tertutup. Luan tidak tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir, dan dia bahkan tidak bisa memikirkan cara untuk melawan apa yang dilakukan para astral. Metode tidak bertarung langsung dan menghancurkan bintang-bintang secara murni membuat dia, yang berada di pasukan koalisi Sungai Bintang Roh, tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Namun, tidak ada keraguan bahwa Luan menaruh harapan terbesarnya pada istrinya. Ia yakin istrinya akan mampu memikirkan caranya. Sebenarnya, apa yang Luan tidak ketahui adalah bahwa pada saat ini, di tempat lain di mana pasukan sekutu berkumpul, di depan pasukan sekutu Sungai Bintang Surgawi, Fuyu juga memikirkannya, tetapi dengan cara yang sama sekali berbeda. Jalan Setengah jam yang lalu, sebelum kepala klan Hachiko tiba di garis depan, Fuyu telah meminta Fuyu ini untuk pergi ke Galaksi Roh terlebih dahulu dan menemukan orang yang membawa Luan ke kamar dagang Jiang. Dia meminta orang ini untuk memberitahu manajer kamar dagang untuk menghubungi Wang Wei sesegera mungkin. Kemudian, dia meminta Wang Wei untuk menemukan Luan dan menyampaikan pesan tersebut kepada Luan. Bulan berada di atas puncak pohon. Ini adalah salah satu sinyal rahasia yang ditetapkan Fuyu untuk Luan. Hal itu hanya dikatakan ketika Sungai Bintang Surgawi memulai serangan terhadap Galaksi Roh. Setelah menerima sinyal rahasia ini, Luan harus meninggalkan Galaksi Roh sesegera mungkin atau mencari tempat yang benar-benar aman di Galaksi Roh untuk memastikan keselamatannya sendiri. Namun, hingga saat ini, berita tersebut belum sampai ke telinga Luan. Tidak ada jalan lain. Sebenarnya, Fuyu tahu akan sangat sulit menyampaikan pesan ini kepada Luan di tengah perang. Kemungkinannya bahkan mendekati nol. Sangat sulit bagi manajer kamar dagang Jiang untuk menemukan Wang Wei. Wang Wei masih berada di planet Jiang Zheng, tapi Wang Wei mungkin sedang menjalankan misi. Lebih sulit lagi bagi Wang Wei untuk menemukan Luan. Wang Wei tidak berpartisipasi dalam perang dan tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke tempat berkumpulnya pasukan sekutu. Namun, Fuyu tetap memilih melakukan ini karena ingin bertaruh. Fuyu mengkhawatirkan Luan, tapi dia tidak punya pilihan selain membiarkan sungai bintang surgawi menyerang Galaksi Roh. Masalah ini melibatkan terlalu banyak aspek dan keseluruhan situasi harus seperti ini. Namun, meskipun Fuyu sangat mengkhawatirkan Luan, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa selama tidak ada keadaan khusus, Luan tidak akan berada dalam bahaya. Ini karena Luan berada di sisi Jiang Xiao, dan Jiang Xiao berada di sisi Ning Ji. Identitas Ning Ji dan Jiang Xiao istimewa dan tidak akan berada dalam bahaya. Mereka hanya akan tinggal di tempat yang aman. Bahkan jika mereka tetap berada di pasukan sekutu Galaksi Roh, pasukan sungai bintang surgawi tidak akan bisa secara langsung menyerang tempat berkumpulnya pasukan sekutu. Dugaan Fuyu benar. Secara logika, memang demikian adanya. Kelompok tujuh Ning Ji dan Jiang Xiao akan menuju ke sungai bintang surgawi untuk menjalankan misi atau beristirahat di tempat berkumpulnya pasukan sekutu. Bahkan jika mereka mengetahui bahwa sungai bintang surgawi telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Galaksi Roh, Galaksi Roh pasti tidak akan mengirim Ning Ji dan Jiang Xiao ke medan perang. Ini karena hidup mereka benar-benar dalam bahaya. Namun, apa yang dipikirkan Fuyu bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh Luan, yang duduk di sini. Luan duduk dengan tenang di tanah. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan di depannya dan duduk di depannya. Luan secara alami merasakannya. Dia membuka matanya dan menatap orang di depannya. Itu bukan Jiang Xiao, tapi Ning Ji. Keduanya saling memandang. Luan tidak menyangka orang ini akan datang mencarinya. Dia juga tidak tahu apa yang diinginkan orang tersebut. Tidak jauh dari situ, Jiang Xiao melihat ke arah mereka dan melihat mereka berdua duduk berhadapan. Ning Ji berinisiatif mencari Luan. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Aku belum mengucapkan terima kasih. Ning Ji memandang Cu Xing dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Ketika Luan mendengar ini, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, juga tidak menunjukkan rasa hormat. Dia dengan tenang berkata, Itulah yang harus saya lakukan. Mungkin itu masalahnya, tapi itu tidak menghentikanku untuk berterima kasih padamu. Ning Ji berkata dengan serius, Kamu menyelamatkannya. Mulai sekarang, kita berteman. Aku berhutang budi padamu. Jika Anda memerlukan bantuan di masa mendatang, Jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Luan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, di depan Ning Ji, dia menoleh untuk melihat Jiang Xiao. Rupanya, dia menanyakan pendapat Jiang Xiao. Pemandangan ini terlihat di mata semua orang. Namun, hati mereka merasa seolah-olah telah terpukul keras. Bahkan hal semacam ini memerlukan persetujuan Jiang Xiao. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pengorbanan kesadaran spiritual. Namun nyatanya, Jiang Xiao juga terkejut dengan tatapan Luan. Namun, dia dengan cepat mengangguk. Setelah melihat Jiang Xiao mengangguk, Luan memandang Ning Ji dan berkata, Bagus. Ning Ji tersenyum dan berkata, Reaksimu sangat tajam. Biasanya, dengan kamu melindunginya, aku merasa sangat lega. Namun, kekuatanmu masih sedikit lemah. Setelah pertempuran ini, saya akan mengirim seseorang untuk memberi Anda sesuatu guna meningkatkan kekuatan Anda. Sehingga Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Dengan cara ini, Anda akan bisa melindunginya dengan lebih baik. Bagus. Luan tidak menolak. Dia sekali lagi berkata, Terima kasih banyak, Tuan Mudaning. Mendengar orang lain berterima kasih padanya, senyum Ning Ji semakin lebar. Namun, saat dihendak mengatakan sesuatu, seseorang tiba-tiba berjalan ke arah mereka berdua dan berkata kepada Ning Ji, Tuan Mudaning, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Orang yang datang adalah salah satu orang yang bertugas mengirim klan Jiang. Ning Ji mengira itu adalah misi lain dan segera berdiri. Tujuh orang yang bertindak cepat berkumpul. Namun, mereka tidak berada di klan Jiang. Sebaliknya, mereka berada di samping. Terlebih lagi, petugas operator menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti mereka berdelapan sehingga tidak ada suara yang terdengar. Tuan Mudaning, Nona Sulung, Kepala Klan ingin kalian berdua berhenti di sini. Jangan pergi ke Sungai Bintang Surgawi untuk menjalankan misi, kata orang itu dengan cepat. Ketika kata-kata ini keluar, Ning Ji dan Jiang Xiao jelas tercengang. Ning Ji langsung bertanya dengan heran, kenapa? Pertempuran telah berlangsung selama lebih dari satu jam. Sungai Bintang Surgawi kemungkinan akan melakukan tindakan balasan. Hal yang paling mungkin adalah memusatkan kekuatan mereka untuk mendapatkan keuntungan lokal sehingga tim penyerang tidak dapat melarikan diri dari serangan. Bintang, bahkan mungkin ada ahli realem Raja Surgawi. Orang itu dengan cepat menjelaskan, Tuan Mudaning dan Nona tertua akan tetap berada dalam bahaya jika mereka bertemu dengan lebih dari 10 orang dari Sungai Bintang Roh. Terlebih lagi, jika mereka bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi. Tidak ada seorang pun yang dapat memikul tanggung jawab ini. Ada tidak perlu mengambil risiko ini. Ning Ji dan Jiang Xiao menarik napas dalam-dalam. Mendengar penjelasan orang tersebut, keduanya akhirnya menyadari teror perang. Bahaya sesungguhnya baru saja dimulai. 4.015 Hanya ketika nyawa seseorang dalam bahaya barulah seseorang dapat benar-benar merasakan teror perang. Ketika mereka mendengar bahwa mereka mungkin bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi, belum lagi Ning Ji dan Jiang Xiao, bahkan keempat penjaga pun takut. Telapak tangan mereka langsung berkeringat. Meskipun mereka dikenal sebagai ahli tingkat surga terkemuka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan ahli alam Raja Surgawi manapun. Ahli alam Raja Surgawi manapun dapat membunuh mereka dengan mudah. Belum lagi berjuang, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan bereaksi atau mengalami kematian. Kedua penjaga Ning Klan segera melihat ke arah Ning Ji. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda, saya juga menyarankan agar kita berhenti di sini. Penjaga lainnya mengangguk setuju. Mereka tidak hanya harus melindungi Ning Ji, tetapi mereka juga harus memberikan pendapatnya sendiri di saat-saat kritis. Itu bukan semata-mata untuk melindungi keselamatannya. Melihat sikap keduanya, Ning Ji jelas bukan seseorang yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Tanpa ragu, dia langsung mengangguk. Namun, dia masih sedikit khawatir ketika bertanya kepada petugas operator, kami tidak diperbolehkan pergi selama perang. Jika kami pergi, bukankah itu akan mempengaruhi moral pasukan dan kami akan diperlakukan sebagai pembelot? Tuan Muda Ning, jangan khawatir. Orang itu langsung berkata, hanya kepala klan dan aku yang tahu tentang ini. Tidak ada orang lain yang tahu. Saya akan memberitahu orang lain bahwa Anda akan pergi menjalankan misi, namun tidak seorang pun akan mengetahui apa yang sebenarnya Anda lakukan. Tuan Muda Ning dan Nona tertua dapat melakukan apapun yang Anda inginkan selama tidak ada yang mengenali Anda. Mendengar ini, Ning Ji mengangguk lagi. Dia menoleh untuk melihat Jiang Xiao dan berkata, Ayo pergi. Jiang Xiao tentu saja tidak mau mengambil risiko dan tidak akan menolak. Dia mengangguk setuju. Segera, petugas operator membuka susunan teleportasi untuk mereka bertujuh. Susunan teleportasi ini terlihat sangat biasa, namun nyatanya, ia tidak menuju ke sungai bintang surgawi. Sebaliknya, ia menuju ke bintang tak berpenghuni yang dikendalikan oleh klan Jiang di Galaksi Roh. Setelah mereka bertujuh sampai di bintang ini, mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Ning Ji, Jiang Xiao, dan yang lainnya masuk satu demi satu. Luan secara alami juga masuk dan berjalan di belakang. Susunan teleportasi ditutup dan ketujuh di antaranya menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada bintang tak bernyawa di spirit galaksi. Susunan teleportasi terbuka dan ketujuh orang itu keluar satu demi satu. Meskipun ini bukan sungai bintang luar, namun tetap merupakan tepi sungai bintang dalam. Setelah mereka bertujuh sampai, mereka tidak langsung berangkat karena harus memutuskan mau kemana. Menurut petugas operator, ketujuh orang tersebut harus pergi ke tempat yang tidak dapat dikenali. Dengan cara ini, para Jiang tidak akan bisa pergi, apakah itu planet Jiang Xing atau Jiang Shu. Bagaimanapun, kebanyakan orang pernah melihat Jiang Xiao sebelumnya. Ada pun klan teratas, klan Ning, mereka juga tidak bisa pergi. Kepergian Ning Ji dari medan perang tidak dapat diketahui oleh anggota klan Ning. Selain itu, bahkan jika Jiang Xiao memenuhi syarat untuk pergi ke klan teratas, dua penjaga klan Jiang dan Chu Xing tidak memenuhi syarat untuk pergi. Karena Ning Xi dan Jiang Xi tidak bisa pergi, ada baiknya memikirkan dan mendiskusikan kemana mereka bertujuh harus pergi. Tentu saja diskusinya terjadi di antara mereka berenam. Lu An tidak punya hak untuk berbicara. Lu An tidak ingin berbicara, tapi dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Faktanya, Lu An berharap tim ini akan membuat beberapa perubahan, seperti menjalankan beberapa misi khusus yang memungkinkan dia mengetahui beberapa rahasia rasroh. Tapi sekarang mereka tidak pergi ke sungai bintang surgawi, semua harapannya pupus. Hal ini membuat Lu An sangat kecewa. Karena itu, berurusan dengan mereka berenam hanya membuang-buang waktunya. Segera, Ning Ji dan Jiang Xiao membuat keputusan. Meskipun Jiang Xiao dikenali oleh banyak orang, itu hanya sebatas kekuatan yang dikendalikan oleh klan Jiang. Setelah meninggalkan klan Jiang, tidak ada yang mengenali Jiang Xiao. Adapun enam lainnya, Ning Ji dan dua penjaga berasal dari klan teratas, jadi tidak ada yang mengenali mereka. Kedua penjaga Jiang Xiao tidak begitu terkenal. Selama mereka berenam melepas pakaian klan mereka dan berganti pakaian biasa, tidak ada yang akan mengenali mereka di luar klan Jiang. Mereka berenam melakukannya dan berganti pakaian. Adapun Lu An, dia sudah mengenakan pakaian biasa dan tidak perlu berganti pakaian. Adapun kemana harus pergi. Ayo pergi ke perburuan bintang, kata Ning Ji. Ada banyak hal menarik di sana. Ada berbagai macam orang baik dan jahat di sana. Tidak ada yang akan memperhatikan kita. Oke, Jiang Xiao sangat senang saat mendengar ini. Dia berkata dengan gembira, saya sudah lama tidak ke sana. Karena mereka telah memutuskan untuk pergi, kedua penjaga Ning Ji segera menggunakan kemampuan teleportasi spasial mereka. Ketujuh dari mereka memasuki ruang yang berfluktuasi dan menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Perburuan bintang. Ini adalah bintang publik, dan merupakan salah satu bintang yang sangat besar dan terkenal. Ada banyak kota di bintang ini, banyak toko, dan banyak tempat hiburan. Beberapa kota digunakan untuk perdagangan barang, beberapa untuk perdagangan informasi, dan beberapa untuk hiburan. Tentu saja ada juga kota yang komprehensif. Kota terlengkap terbesar juga merupakan kota terbesar di bintang ini. Pada saat ini, fluktuasi spasial muncul di sebuah bangunan. Setelah itu, tujuh orang keluar. Itu adalah Ning Ji, Jiang Xiao, dan yang lainnya. Ini adalah kota terlengkap terbesar di Star Hun, jadi tidak monoton. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Karena itu, ini adalah tempat yang bagus untuk bersenang-senang. Namun, bagi orang-orang dari klan teratas dan klan kelas satu, jarang sekali mereka datang ke bintang ini. Mereka tidak diperbolehkan menunjukkan wajah mereka di dunia luar. Mereka bertuju berjalan keluar gedung dan sampai di jalan yang panjang. Pencari bintang adalah bintang terkenal, dan kota terbesar ini tentu saja sangat ramai. Ada banyak orang di jalanan, bahkan banyak tempat yang sudah mencapai titik ramai. Tentu saja, meski mereka semua tampak seperti manusia, tidak semuanya berasal dari ras roh. Kebanyakan dari mereka bahkan bertransformasi dari makhluk roh. Sangat mudah untuk membedakan apakah mereka manusia atau makhluk roh. Mereka bahkan tidak perlu merasakan auranya. Ini karena semua makhluk roh yang berubah menjadi manusia akan memakai cincin khusus di leher mereka. Ini adalah simbol binatang roh. Luan secara alami mengetahui hal ini. Berjalan di jalan yang panjang, cincin di lehernya terlihat jelas. Meski ada cincin besar dan kecil, namun ada simbol khusus di depan cincin tersebut. Simbol ini tidak boleh dihapus atau diubah. Star Hun punya aturannya sendiri. Seperti bintang publik lainnya, setiap kota memiliki penguasa, dan penguasa tersebut kemungkinan besar berasal dari klan kelas satu. Mereka bertuju berjalan di jalan yang panjang. Karena ada banyak orang, keempat penjaga dan Luan tidak tinggal terlalu jauh dari Ning Ji dan Jiang Xiao. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, akan sulit untuk bertindak tepat waktu. Namun situasinya tidak berbahaya. Kebanyakan orang di kota ini tidak berada di alam surgawi. Hanya sejumlah kecil orang yang berada di alam surgawi. Ning Ji dan Jiang Xiao berjalan di depan. Bagaimanapun, Jiang Xiao adalah seorang wanita. Dia suka berbelanja dan bermain. Ada banyak hal baru di kota ini. Itu cukup untuk merangsang minat Jiang Xiao. Ning Ji dengan sabar menemani Jiang Xiao. Melihat senyum bahagia Jiang Xiao, Ning Ji juga sangat senang. Namun, tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Galaksi roh, galaksi dalam. Di banyak bintang. Tiba-tiba, banyak susunan teleportasi muncul di bintang-bintang. Tak satupun dari susunan teleportasi ini berwarna merah darah, yang berarti bahwa susunan tersebut bukanlah susunan teleportasi dari ras roh. Tidak diragukan lagi, susunan teleportasi yang muncul pada waktu yang hampir bersamaan semuanya berasal dari galaksi surgawi. Ketika susunan teleportasi menyala, 16 orang keluar dari setiap bintang. Ini adalah jumlah orang dari gabungan dua tim. Galaksi roh. Semua tim dari galaksi surgawi berdiri di atas bintang-bintang di galaksi roh. Melihat cahaya merah darah di alam semesta yang luas dan merasakan aura kematian, mereka segera mengerutkan kening dan menegang. Aura kematian dan kematian membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Apalagi aura kematian langsung membuat mereka merasakan emosi negatif. Keputus asaan dan pembunuhan muncul pada saat bersamaan. Namun, di tim galaksi surgawi, yang memiliki semangat juang yang kuat, keinginan untuk membunuh lebih dari sekadar emosi lainnya. Kombinasi semangat juang dan pembunuhan membuat tim galaksi surgawi semakin bersemangat. Datang ke sini, mereka hanya punya satu misi, yaitu membunuh. Bunuh semua musuh di depan mereka. Pemimpin masing-masing tim langsung berteriak, minggir. Ya, ledakan. 16 prajurit alam surgawi dari setiap bintang segera bergerak dan terbang menuju kota dengan kecepatan penuh. 4.015 Hong, Asteris. Di langit, 16 sosok terbang melewatinya dengan kecepatan tinggi. Ini adalah tim yang dibentuk oleh manusia biasa. Setiap orang melepaskan energi untuk menutupi tubuh mereka. Tujuan mereka adalah untuk mengusir energi kematian yang ada di mana-mana di galaksi roh. Meskipun itu akan menghabiskan sejumlah energi, itu lebih baik daripada energi kematian menyerang tubuh mereka. 16 sosok itu terbang di langit, dan kota yang awalnya berada di tepi pandangan mereka dengan cepat diperbesar. Segera, semuanya ada di mata 16 orang. Ini hanyalah kota biasa, dan orang-orang di dalamnya juga biasa-biasa saja. Namun, jika disebut biasa saja, itu berarti kota itu bukanlah kota yang tidak berharga. Jika tidak, klan Hachiko juga akan menyusup ke sini. Bintang ini seperti bintang yang hanya memiliki satu penggarap alam surgawi. Kota ini setara dengan ibu kota bintang di galaksi surgawi. Tanpa ragu, ini adalah pertama kalinya 16 orang datang ke spirit galaksi. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kota Rasroh. Mereka akhirnya sampai di sungai bintang musuh, wilayah musuh, dan kota musuh. Rasroh mengetahui semua tentang orang-orang jahat di galaksi surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Semua orang di sini adalah musuh. Semua orang di sini pantas mati. Ke-16 orang itu bergegas ke kota. Tidak ada penggarap alam surgawi di kota. Orang Rasroh terkuat hanyalah seorang guru surgawi tingkat 8. Sekalipun kota itu penuh dengan orang-orang Rasroh dan memiliki energi kematian, perbedaan antara seorang kultifator alam surgawi dan seorang kultifator alam normal bukanlah sesuatu yang bisa ditebus. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memperhatikan kedatangan enam belas orang tersebut, apalagi bertahan melawan mereka. Enam belas orang di langit tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun di kota. Jadi, membunuh. Membunuh. Ke-16 orang itu meraung seolah ingin melampiaskan semua rasa sakit yang tertahan di hati mereka. Di saat yang sama, enam belas orang mengerahkan seluruh energi di tubuh mereka dan menyerang tanah. Asteris Hong panjang-panjang. Energi mengerikan menelan seluruh kota dalam sekejap. Cahaya yang menyilaukan segera meledak di bintang tersebut. Bahkan bagian alam semesta yang dekat dengan bintang pun menyala. Di bawah serangan enam belas penggarap alam surgawi, kota itu menghilang dan berubah menjadi reruntuhan tanpa dasar. Ratusan ribu nyawa di kota semuanya tewas. Ah! Menghancurkan kota dengan tangan mereka sendiri dan membunuh kota orang-orang Rasroh membuat enam belas orang itu mengaung ke langit. Dalam dua pertempuran sebelumnya, rekan satu tim mereka tewas di tangan pasukan Spirit Galaxy. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Spirit Rache. Belum lagi Rasroh, bahkan membunuh binatang buas pun sangatlah sulit. Sekarang mereka mampu membunuh ratusan ribu orang Spirit Rache, mereka sangat bahagia. Akhirnya, dalam peperangan antara dua galaksi, mereka akhirnya bisa merasakan perasaan agung. Akhirnya, mereka tidak lagi dibantai secara sepihak. Mereka bisa membunuh musuhnya dengan tangan mereka sendiri. Membunuh. Terus membunuh. Kapten itu meraung. Tentu saja, orang-orang ini belum cukup membunuh. Mereka segera bergerak cepat di planet ini, mencari kota lain. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh lebih banyak orang. Hal yang sama terjadi pada semua tim yang menyerang sungai Spirit Star, terutama pasukan aliansi. Disiplin tentara sekutu secara alami jauh lebih buruk daripada empat ras utama dan klan Hachiko. Karena itulah klan Hachiko paling membatasi mereka. Perintah klan Hachiko adalah mundur segera setelah mereka menghadapi bala bantuan dari Galaksi Roh. Bahkan jika mereka tidak menemukan bala bantuan apapun, mereka harus pergi setelah tetap berada di bintang selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Ini bukan hanya untuk mencegah tim-tim ini menghadapi bala bantuan dari Spirit Galaksi, tetapi juga karena ketahanan tim-tim ini terhadap kekuatan kematian terlalu lemah. Batu bulan merah gunung berdarah bisa mengendalikan banyak orang, belum lagi kekuatan kematian yang padat di Galaksi Roh. Kemungkinan besar orang-orang ini akan terkena dampaknya tanpa menyadarinya. Mereka bahkan mungkin dikendalikan untuk menjadi gila dan saling membunuh. Jika itu terjadi, bahkan pasukan aliansi Galaksi Roh tidak akan mampu menanggung akibatnya. Sedangkan untuk tim klan Hachiko, Semoku, dan klan Hachiko, para pengambil keputusan klan Hachiko tidak khawatir. Mereka selalu terlatih dengan baik. Meskipun klan Semoku dan Yan Sing berada dalam tahanan rumah selama bertahun-tahun, mereka percaya bahwa kedua klan ini bukanlah kekuatan lemah yang menunggu kematian. Mereka harus mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap diri mereka sendiri. Lebih penting lagi, mereka memiliki ketahanan yang kuat terhadap kekuatan kematian. Mereka bisa tinggal di Spirit Galaksi lebih lama, terutama Semoku. Karena itulah klan Hachiko, Semoku, dan klan Yan Sing bertugas menjalankan misi paling krusial. Faktanya, infiltrasi klan Hachiko ke Spirit Galaksi sangat dalam. Meskipun sangat sulit untuk menyusup ke klan kelas 1, itu juga sangat jarang. Belum lagi menyusup ke klan teratas, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika tidak, Luan tidak perlu mengambil tindakan. Namun, infiltrasi klan Hachiko terhadap klan kelas 2, klan kelas 3, dan kekuatan tak bersatu sangatlah dalam. Orang-orang ini tidak memiliki kewaspadaan dari klan kelas 1. Selama klan Hachiko dapat menyuap beberapa orang, orang-orang ini dapat pergi ke bintang dan kota yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkan formasi teleportasi untuk Galaksi Roh. Ini berarti meskipun hanya ada sedikit orang yang mengkhianati Galaksi Roh, selama ada orang yang mengkhianati Galaksi Roh, akan ada banyak bintang yang dapat diambil alih. Karena itu, Spirit Galaksi memang diserang secara besar-besaran. Tidak ada satu bintang pun yang tidak ada artinya. Setiap kota pasti memiliki seseorang yang berasal dari alam normal. Perlu diketahui bahwa jumlah ras roh tidak sebanyak jumlah manusia di Galaksi Roh. Meskipun jumlah ras roh jauh lebih tinggi daripada empat ras utama dan klan Hachiko, dibandingkan dengan jumlah manusia di Galaksi Roh, itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Bahkan jika bintang manusia di Galaksi Roh dibantai dan dihancurkan berkali-kali, mereka tidak terluka sama sekali. Namun, Spirit Rache berbeda. Jumlah bintang di Spirit Galaksi dapat dihitung. Setiap bintang yang dihancurkan akan membuat Spirit Rache sangat tidak nyaman. Meskipun penghancuran kota oleh tim Sungai Bintang Surgawi telah membuat Sungai Bintang Roh Lengah, kecelakaan pasti akan terjadi. Dengan sangat cepat, berita tentang penyerangan Galaksi Roh-Galaksi Roh menyebar ke pasukan aliansi. Ketika para petinggi dari berbagai klan kelas satu menerima berita ini, mereka semua sangat terkejut. Ini karena tindakan pasukan aliansi Spirit Galaksi benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka klan Hachiko begitu berani menyerang Spirit Galaksi. Namun, mereka tidak berhak memutuskan apa yang harus dilakukan. Tidak peduli betapa cemasnya mereka, mereka harus mendengarkan pengaturan dari petinggi, yaitu pengaturan dari klan tingkat atas. Namun, orang-orang dari klan kelas satu tidak akan berbuat apa-apa dan hanya menunggu perintah. Mereka juga dengan panik memikirkan apa yang harus dilakukan. Jika mereka menarik pasukannya dari Sungai Bintang Surgawi, mereka akan jatuh ke dalam perangkap musuh. Musuh juga akan menarik pasukannya dari Sungai Spirit Star. Dalam hal ini, tidak ada artinya menyerang Sungai Bintang Surgawi. Mereka hanya akan berakhir dalam perjuangan yang sia-sia. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa menghentikan galaksi roh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan? Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Saat ini, di wilayah inti galaksi dalam, di sebuah bintang besar. Hanya ada satu bangunan di bintang itu, dan di gedung inilah para petinggi dari berbagai klan tingkat atas berkumpul. Selain orang-orang dari berbagai klan tingkat atas, ada orang lain yang duduk di istana besar. Itu tidak lain adalah Lihan. Beberapa saat yang lalu, semua orang di sini menerima berita bahwa Spirit Galaxy sedang menyerang Spirit Galaxy. Sejujurnya, bahkan bagi orang-orang di sini, keputusan klan Hachiko sangat mengejutkan. Namun, tidak seperti klan kelas satu, bukan berarti mereka tidak memikirkan kemungkinan ini sama sekali. Hanya saja kemungkinan ini telah diabaikan. Mereka tidak menyangka klan Hachiko akan mengambil pilihan seperti itu. Hal yang sama juga terjadi pada Lihan. Ia juga tidak menyangka klan Hachiko akan memilih jalan ini karena sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya daripada manfaatnya. Setelah menerima berita tersebut, Lihan, yang berada di alam surga, berbicara terlebih dahulu. Dia berkata kepada semua orang dengan tegas, kami semua mengira klan Hachiko tidak akan melakukan ini karena akan sangat berbahaya bagi pasukan aliansi Galaxy Roh. Kini saatnya kita melepaskan semua bahaya tersebut. Galaxy Roh berbeda dengan Galaxy Roh. Ini bukanlah tempat di mana seseorang bisa datang dan pergi sesuka hati. Kita harus menyadarkan mereka secara mendalam akan hal ini sehingga di pertempuran mendatang, mereka bisa menghilangkan pemikiran tersebut sepenuhnya. Lihan berkata, sebaliknya, jika kita tidak membuat mereka merasakan sakit yang tak tertahankan kali ini, mereka akan sering menyerang spirit galaksi di masa depan dan menjadi normal. 4.016 Ini adalah pertama kalinya pasukan koalisi Galaksi Langit menginvasi Galaxy Roh. Dalam sebelas perang terakhir, meskipun Galaksi Langit telah menyerang Galaxy Roh, namun tidak pernah secepat ini. Bagaimanapun, situasi saat ini masih dalam tahap awal perang antara kedua galaksi. Hal ini terutama terjadi pada perang yang dapat berlangsung selama beberapa dekade, abad, atau bahkan lebih lama. Menyerang sepagi ini terlalu cepat. Hal ini juga membuat klan teratas di Galaksi Roh menyadari bahwa pasukan koalisi Galaksi Langit di bawah kendali klan Hachiko jauh lebih tidak terduga. Sangat berbeda dengan masa ketika empat klan besar berkuasa. Klan teratas bereaksi dan memberi perintah kepada pasukan koalisi Galaksi Roh dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat, semua klan teratas menerima perintah dari atas. Isi perintahnya bukanlah menarik pasukan ke pasukan koalisi Galaksi Langit, melainkan mempertahankan serangan sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka akan mengirimkan lebih banyak pasukan ke pasukan koalisi Galaksi Roh untuk melenyapkan dan melenyapkan pasukan koalisi Galaksi Langit. Karena partai lain memiliki 16 orang, pasukan koalisi Spirit Galaksi akan bertambah menjadi 20 orang. Selain itu, mereka harus membunuh semua penjajah di Sungai Bintang Surgawi dengan segala cara. Bahkan jika itu adalah pertukaran satu lawan satu, mereka harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari pasukan koalisi Langit Galaksi yang dapat melarikan diri. Namun, pemimpin klan Jiang, Jiang Huai, sangat cemas. Ini bukan karena perang saat ini, tapi karena Ning Ji dan Jiang Xiao ada di luar. Untuk memastikan keselamatan Ning Ji dan Jiang Xiao, Jiang Huai mengizinkan mereka meninggalkan medan perang dan bermain di Spirit Galaksi. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau dan kembali setelah perang. Keputusan yang sebelumnya tampak baik-baik saja kini membuatnya merasa merinding. Bahkan tinjunya gemetar. Tentara koalisi Galaksi Langit telah menginvasi tentara koalisi Galaksi Roh. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Karena itu, putrinya dan Ning Ji di luar berada dalam bahaya besar. Namun, masalahnya adalah dia tidak tahu di mana putrinya dan Ning Ji berada. Dia tidak punya cara untuk memberitahu mereka agar kembali. Apa yang harus dia lakukan? Ketujuh dari mereka pergi bersama, dan tidak ada yang tinggal. Ini membuat kulit kepala Jiang Huai tergelitik. Dia bahkan berpikir apakah dia harus memberitahu klan Ning tentang hal ini sesegera mungkin sehingga mereka dapat bereaksi dengan cepat. Lagipula, kekuatan klan teratas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan teratas. Tapi, jika klan Ning mengetahui hal ini, apakah klan teratas akan membiarkan Ning Ji dan Jiang Xiao meninggalkan medan perang dan Ning Ji berada dalam bahaya? Bisakah pernikahan tetap berhasil? Jiang Huai tidak tahu harus berbuat apa. Logikanya memberitahunya bahwa dia harus memberitahu keluarga Ning. Lagipula, jika sesuatu terjadi pada Ning Ji, dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Namun, secara emosional, Ning Ji dan Jiang Xiao belum tentu berada dalam masalah. Belum lagi mereka memiliki empat penjaga yang kuat di sisi mereka. Selama mereka tidak bertemu dengan ahli panggung Raja Surgawi, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Apa yang harus dia lakukan? Kepala klan Tiba-tiba, sesosok tubuh terdengar di samping Jiang Huai, dan itu benar-benar mengejutkannya. Patriark bermartabat dari klan kelas 1, sampai-sampai tubuhnya bergetar, dan dia segera berbalik untuk melihat ke sampingnya. Semua tim sudah berkumpul. Kita tinggal menunggu perintah ketua klan. Orang ini berkata dengan cepat. Jiang Huai memandang orang ini dan mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia berteriak, semuanya, keluar. Iya. Jiang Huai bukanlah satu-satunya yang memberi perintah. Seluruh pasukan konstelasi yang bersekutu menerima perintah dari berbagai klan kelas 1. Setidaknya sepertiga penduduk dimobilisasi. Di bintang lain, sepertiga makhluk roh dimobilisasi dan memulai serangan balik mereka di galaksi roh. Bintang-bintang yang ditinggali klan roh jauh lebih sedikit daripada semua bintang yang memiliki kehidupan di galaksi surgawi. Kali ini, operasinya tidak menargetkan makhluk roh, tapi bintang milik klan roh. Oleh karena itu, jumlah pasukan yang dimobilisasi sudah sangat banyak. Namun, bahkan Fuyu, yang berada di galaksi surgawi, tidak menyangka Luan akan menghadapi hal seperti itu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pencari bintang. Di kota terbesar. Di sini masih sangat ramai, dan jalanan dipenuhi orang. Jiang Xiao sedang bermain-main dengan gembira, dan Ning Ji juga sangat senang berada di sisinya. Adapun empat penjaga dan Luan, mereka secara alami berada di sisinya untuk memastikan keselamatan mereka. Jelas sekali bahwa pencari bintang belum diserang oleh galaksi surgawi. Para pencari bintang cukup terkenal di galaksi roh, dan tentu saja, mereka tidak bisa lepas dari kecerdasan galaksi surgawi. Dan orang-orang yang disuap oleh klan Hachiko secara alami memberi tahu mereka koordinat bintang ini yang dapat didatangi siapapun, dan juga meninggalkan susunan teleportasi untuk klan Hachiko. Dengan kata lain, selama klan Hachiko mau, para pencari bintang bisa menjadi target kapan saja. Namun, bagi klan Hachiko, pencari bintang adalah bintang yang sangat penting, dan banyak informasi datang dari sana. Jika pencari bintang diserang, akan sangat sulit menemukan tempat lain yang mudah memperoleh informasi seperti pencari bintang. Meskipun ada banyak anggota klan roh di pencari bintang, bahkan jika pencari bintang dihancurkan, hal itu tidak akan mempengaruhi klan roh secara keseluruhan. Sebaliknya, hal itu akan mempengaruhi situasi galaksi surgawi secara keseluruhan. Karena itulah para pencari bintang seharusnya relatif aman. Dan ada banyak pembudidaya alam surgawi di pencari bintang, dan para pembudidaya alam surgawi ini tidak berpartisipasi dalam perang. Jika hanya tim yang terdiri dari 16 orang yang datang, mereka tidak akan mampu melawan pencari bintang. Tentu saja, kecuali jika seorang kultifator alam raja surgawi datang. Tetapi bagi kota yang telah mengetahui situasinya, seorang kultifator alam raja surgawi tidak perlu melakukan apapun. Pada saat ini, setidaknya 60 bintang di spirit galaksi sedang diserang, dan jumlahnya terus meningkat pesat. Namun para pencari bintang masih tidak menemui masalah apapun, dan tidak ada kabar yang sampai ke pencari bintang. Kecerdasan pencari bintang sangat cepat, dan mereka hanya perlu bertahan beberapa saat sebelum berita tentang galaksi roh diserang sampai di sini. Setelah Ningji dan Jiang Xiao menerima kabar tersebut, mereka dapat segera pergi. Apakah itu kembali ke klan Jiang atau kembali ke tempat tentara berkumpul, mereka dapat memastikan keselamatan mereka. Tapi, apa yang terjadi dalam kenyataan benar-benar berbeda dari penalaran normal? Apa yang muncul bahkan sebelum berita penyerangan galaksi roh adalah susunan teleportasi yang muncul di luar beberapa kota. Satu demi satu susunan teleportasi muncul, dan orang-orang yang keluar darinya adalah tim dari galaksi surgawi. Sebanyak delapan tim muncul di luar delapan kota, tetapi mereka bukan berasal dari klan Hachiko yang berbeda. Sebaliknya, delapan tim ini hanya tergabung dalam dua klan, dan mereka adalah Klan Chu dan Klan Kang. Benar sekali, tim dari kedua klan ini tiba di Starsackers pada waktu yang sama dan bersiap untuk menyerang Starsackers. Dan salah satu tim berada di luar kota terbesar. Ini adalah tim Klan Chu, dan tim tersebut bergegas keluar dari bawah tanah menuju bintang. Ini juga pertama kalinya 16 anggota Klan Chu datang ke Galaksi Roh. Pada saat ini, mereka berdua bersemangat dan gugup, dan bahkan ada sedikit rasa takut. Mereka melihat cahaya merah darah yang memenuhi langit dan kekuatan kematian yang ada di mana-mana, dan segera melepaskan api racun penghancur surga di tubuh mereka, menghalangi kekuatan kematian di luar. Ini bukan bintang biasa. Pemimpin tim, yang juga merupakan ketua tim, berkata kepada 15 orang dengan suara yang dalam, ingat, jangan menunjukkan belas kasihan, hancurkan kota ini secepat mungkin. Jika lawan yang kuat muncul, jangan berlama-lama, dan segera pergi. Ya, kelima belas orang itu langsung berkata serempak. Sebenarnya jarak tim ini masih jauh dari kota, namun ketua tim mengetahui letak kota tersebut. Dengan demikian, 16 orang segera berangkat ke arah kota, bergegas dengan kecepatan tercepat. Dari 16 orang ini, 8 di antaranya memiliki kekuatan ahli alam surga tingkat pertama, yang berarti bahwa dalam hal alam, 8 dari mereka pasti tidak lebih lemah dari 2 penjaga klanjiang. Selanjutnya, 8 dari mereka telah membentuk penindasan mutlak terhadap 4 penjaga. Adapun orang-orang spirit race lainnya di kota, orang-orang spirit race yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini tidak memahami situasinya, dan ketika mereka tiba-tiba diserang, reaksi pertama mereka adalah melarikan diri, dan bukan bertarung. Bahkan jika orang-orang rasroh menyerang, 8 anggota klancu yang tersisa tidak lemah, dan pasti bisa melawan musuh. Dengan demikian, saat ini, Ning Ji dan Jiang Xiao sedang bermain di area pusat kota. Ketujuh dari mereka berada di sebuah toko, dan toko ini bukanlah toko yang menjual barang, tapi sebuah tempat seperti labirin yang sangat besar. Ketujuh orang itu masuk dari arah yang berbeda, namun hanya ada satu pintu keluar. Ada batasan persepsi ahli alam surga di sini, jadi mereka hanya bisa mengandalkan visi mereka untuk bergerak maju dan menilai, dan mereka semua harus keluar dari pintu keluar untuk dianggap sebagai pemenang. Ketujuh orang itu dibagi menjadi enam kelompok, karena yang lain satu kelompok sendiri-sendiri, hanya Jiang Xiao dan Luan yang masuk dari pintu masuk yang sama. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Jiang Xiao. Dia memberitahu Ning Ji bahwa dia sangat ketakutan, jadi dia ingin Luan menemaninya. Tapi, pikiran Jiang Xiao bukan mencari jalan keluar, tapi pada Luan. 4.017 Di labirin, Luan dan Jiang Xiao berjalan bersama. Luan tidak bodoh, dan dia bisa melihat sikap Jiang Xiao terhadapnya. Meskipun dia sudah mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, masih agak sulit untuk menghilangkan imajinasi liar Jiang Xiao seperti ini. Meski begitu, dia tidak akan pernah mengendurkan sikapnya terhadap Jiang Xiao. Di dalam labirin, Jiang Xiao dengan sengaja mencoba mendekati Luan. Bagaimanapun, labirin itu sempit, dan itu bukanlah labirin biasa. Hal ini juga mempengaruhi persepsi seseorang sehingga menimbulkan ilusi tertentu. Memang mudah untuk merasa takut. Jiang Xiao punya banyak alasan untuk lebih dekat dengan Luan, tapi tanpa kecuali, Luan menghindari semuanya. Hubungannya dengan Jiang Xiao hanya bisa digunakan, dan tidak boleh melibatkan perasaan. Sepanjang jalan, Jiang Xiao juga bisa merasakan sikap Luan, tapi sekarang dia ingin merayu Luan. Itu tidak lagi murni kompetitif, tapi setengah kompetitif dan setengah tidak bisa dijelaskan. Tidak dapat dijelaskan berarti dia tidak dapat memahaminya, dan Jiang Xiao tidak ingin memikirkannya. Ah! Jiang Xiao tiba-tiba berteriak pelan, dan tubuhnya bersandar ke arah Luan lagi. Luan secara alami menyadari niat Jiang Xiao dan segera mundur selangkah untuk menghindari tubuh Jiang Xiao. Tubuh Jiang Xiao meleset, dan bahunya bahkan membentur dinding di sampingnya. Jiang Xiao merasa sedih. Di bawah cahaya redup labirin, Jiang Xiao memandang Luan. Pria ini bersedia menyelamatkannya dari bahaya kehancuran diri, tapi dia tidak mau peduli padanya di labirin ini. Apa yang kamu inginkan? Suara Jiang Xiao jelas berubah saat dia bertanya. Luan sedikit mengernyit, memandang wanita di depannya dalam cahaya redup, dan berkata, Nona, jangan lupakan identitasmu, dan aku hanyalah orang biasa. Mendengar kata-kata Luan, hati Jiang Xiao bergetar. Dia segera ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada perubahan. Ledakan. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus di kota tanpa peringatan. Kekuatannya begitu besar hingga hampir menghancurkan kota dalam sekejap. Alasan mengapa tidak hancur total adalah karena banyak tanah dan bangunan di sini telah mencapai tingkat alam surgawi, seperti labirin ini. Bangunan tingkat surgawi mampu menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi dan akan dihancurkan, tetapi bangunan tersebut pasti tidak akan berubah menjadi lubang dan reruntuhan yang dalam seperti tanah biasa. Mereka hanya akan berubah menjadi tembok dan reruntuhan yang rusak. Gemuruh. Ada lebih dari satu gelombang kekuatan, dan lebih dari satu ledakan keras. Seolah-olah serangan yang tak terhitung jumlahnya telah turun dari langit, mendarat dengan keras di kota, menyelimuti dan melahapnya sepenuhnya. Tanpa diragukan lagi, 16 anggota klancur lah yang melakukannya. Tidak peduli seberapa besar sebuah kota, kota itu tidak akan terlalu besar di hadapan pembangkit tenaga listrik alam surgawi, apalagi 16 pembangkit tenaga listrik alam surgawi. Mereka semua tidak perlu bergerak. Delapan Celestial Tier terkuat saja sudah cukup untuk menghancurkan kota sepenuhnya. Tidak hanya itu, para prajurit tingkat surgawi yang lemah di kota itu terbunuh di tempat oleh serangan gabungan dari delapan orang tersebut. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Di bawah serangan gila putaran pertama, orang-orang di kota itu langsung dimusnahkan dan menghilang. Jumlah orang yang selamat sebenarnya kurang dari sepuluh. Di antara mereka, Ning Ji dan Jiang Xiao ada tujuh orang. Gemuruh. Ketujuh dari mereka masih berada di dalam labirin. Labirin itu adalah bangunan tingkat surgawi, dan berhasil memblokir serangan awal, menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Namun meski begitu, kekuatan mengerikan masih menerpa mereka bertujuh. Keempat pengawal itu masih baik-baik saja, tetapi bagi tiga pengawal lainnya, bahkan sisa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Termasuk Luan, serangan ini terlalu mendadak bagi mereka bertiga. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali, yang berarti mereka lengah. Serangan tersebut langsung mengenai mereka bertiga, menyebabkan mereka langsung terluka, dan tidak ringan. Untungnya, labirin tingkat surgawi melindungi mereka bertiga. Kalau tidak, jika serangan ini mendarat langsung pada mereka bertiga, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Ledakan. Tanah tenggelam dan tenggelam, dan Luan memuntahkan setegup darah. Jiang Xiao, yang berada tepat di sampingnya, juga sama. Keduanya segera dihempaskan kereruntuhan bersama-sama. Saat keduanya dihancurkan, Luan akhirnya bereaksi. Dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, tapi dia segera mengeluarkan dua pil obat dari cincinnya dan menelan salah satunya. Pada saat yang sama, dia menyebarkan persepsinya dan segera menemukan Jiang Xiao, yang berjarak tidak lebih dari lima kaki darinya. Dia menekan kidan darah yang melonjak di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, mengerahkan kekuatannya, bergegas ke depan Jiang Xiao, dan memasukkan pil obat lainnya ke dalam mulut Jiang Xiao. Makan itu, Luan berteriak dengan suara rendah. Jiang Xiao pusing karena serangan itu. Darah mengalir dari kepalanya, membasahi rambutnya. Terlebih lagi, dia benar-benar tercengang. Untuk sesaat, dia diliputi rasa takut dan kesakitan. Saat dia hendak berteriak, dia kembali ketakutan oleh teriakan pelan Luan. Jiang Xiao, yang benar-benar tercengang, hanya bisa secara naluriah mengikuti perintah Luan dan menelan pil obat di mulutnya. Melihat Jiang Xiao menelan pil obat, Luan segera memperluas persepsinya sejauh mungkin karena dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba meledak? Ini adalah pencari bintang. Klan teratas dan klan kelas 1 tidak perlu pindah ke sini. Bahkan jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka hanya akan membunuh sejumlah orang tertentu. Spirit Rache pada dasarnya tidak melakukan pembantaian internal. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan yang serius. Bahkan klan teratas dan klan kelas 1 pun tidak akan melakukannya. Siapa lagi yang berani mengambil tindakan terhadap pencari bintang? Namun, dari kekuatan serangan ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Itu juga bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Jiang Xiao. Penilaian Luan terhadap situasi selalu sangat akurat. Ini bukanlah pertarungan yang bisa diikuti oleh keduanya. Demi keselamatan mereka sendiri, dan juga demi keselamatan Jiang Xiao, keduanya harus meninggalkan medan perang sesegera mungkin. Oleh karena itu, Luan tidak membiarkan persepsinya menembus situasi di atas. Dia segera meraih pergelangan tangan Jiang Xiao dan berteriak, ikuti aku. Penetrasi persepsi membutuhkan waktu. Meski tidak akan lama, bahkan sesaat pun kemungkinan besar akan merenggut nyawa keduanya, membuat keduanya kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Jiang Xiao tidak bereaksi sama sekali dan ditarik serta digerakkan secara paksa oleh Luan. Dan arah pergerakan Luan bukanlah pinggiran, tapi lebih dalam di bawah tanah. Luan melakukan ini secara alami karena aman di bawah tanah. Musuh yang begitu kuat, baik meninggalkan tanah atau melarikan diri di kedalaman yang sama, akan menghadapi bahaya besar. Hanya dengan melarikan diri ke bawah tanah dan menjadikan tanah sebagai pertahanan alami bagi keduanya barulah mereka dapat bertahan hidup. Pencari bintang sangat besar, bahkan jika itu bisa dihancurkan oleh ahli tingkat surga, itu juga akan memakan waktu yang sangat lama. Selama keduanya bergegas cukup dalam ke bawah tanah, ruang akan menjadi stabil, dan mereka dapat melarikan diri melalui susunan teleportasi. Adapun empat penjaga, Luan tahu bahwa keempat penjaga itu sangat kuat, tapi dia tidak akan mempercayakan harapannya untuk bertahan hidup kepada orang lain. Keduanya dengan cepat turun, dan di saat yang sama, serangan itu muncul lagi seperti yang diharapkan. Gemuruh. Serangan putaran kedua jatuh dari langit, segera menyebabkan Luan dan Jiang Xiao memuntahkan darah lagi. Untungnya, ada lapisan tanah keras yang tebal di atas mereka berdua, namun kekuatan dahsyat yang datang dari atas serta benturan dan tekanan yang kuat menyebabkan mereka berdua terluka lagi, langsung berubah menjadi luka serius. Tekanan batu tersebut segera merusak tubuh Luan di banyak tempat, menyebabkan darah mengalir deras. Dan kondisi Jiang Xiao tidak jauh lebih baik, dengan banyak luka di tubuhnya. Namun berbeda dengan sebelumnya, mental mereka sudah siap. Selain itu, Luan telah melepaskan pertahanan di sekujur tubuhnya. Sekalipun mereka diserang, mereka tidak setakut sebelumnya. Sosok Luan bahkan tidak berhenti. Bahkan jika mereka terkena, mereka masih bergegas turun bersama Jiang Xiao. Di sisi lain, dua penjaga keluarga Ning dengan cepat menemukan Ning Ji dan segera datang ke sisinya. Meskipun serangannya kuat, bahkan jika keduanya tidak siap, setelah labirin tingkat surga memblokir sebagian besar kekuatan, kekuatan yang tersisa tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Tapi Ning Ji berbeda, Ning Ji terluka. Salah satu penjaga segera melepaskan kekuatan untuk melindungi Ning Ji dan dirinya sendiri, sehingga ketika serangan putaran kedua jatuh, mereka tidak terluka lagi. Ada pun dua penjaga keluarga Jiang. Satu dengan cepat pergi ke sisi Ning Ji, sementara yang lain dengan cepat mencari Jiang Xiao. Ledakan putaran kedua memaksa Ning Ji kembali sadar, dan dia segera berteriak kepada penjaga di sampingnya, di mana Jiang Xiao. Selamatkan Jiang Xiao. Penjaga keluarga Ning lainnya segera berbalik dan segera turun untuk mencari Jiang Xiao. Bagaimanapun juga, penjaga keluarga Ning dan keluarga Jiang jauh lebih kuat dari Luan. Kecepatan indera mereka sangat cepat, dan mereka dengan cepat menemukan Jiang Xiao dan Luan, yang melarikan diri ke bawah tanah dengan sekuat tenaga, dan dengan cepat bergegas ke sisi mereka. Luan punya cara untuk menyelamatkan nyawanya, tapi mereka berdua juga punya cara untuk menyelamatkan nyawa mereka. Keduanya segera menghentikan Jiang Xiao dan Luan. Melihat Jiang Xiao yang terluka, penjaga keluarga Jiang segera bertindak, melindunginya dengan pertahanan mereka. Adapun Luan, tidak ada yang peduli. 4018. Jiang Xiao secara alami melihat bahwa para penjaga tidak melindungi Luan, dan buru-buru berteriak, dan cu sing. Mendengar ini, para penjaga Jiang memperluas pertahanan mereka untuk melindungi cu sing juga. Lagi pula, penambahan area tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi. Setelah Luan memasuki mode pertahanan, lukanya tidak kunjung membaik. Ini tentu saja bukan karena pil obat yang diminumnya tidak berguna, tetapi karena dia sengaja menjaga luka luarnya, tidak membiarkannya menjadi lebih baik. Alasannya sangat sederhana, dia tidak bisa membiarkan lukanya sembuh, atau kelainan warna kulitnya akan segera diketahui. Luan tidak hanya tidak bisa membiarkan lukanya sembuh, dia juga tidak bisa membiarkan orang lain menyadari bahwa lukanya tidak kunjung sembuh. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara, dan dengan cepat bertanya kepada penjaga Ning dan Jiang, apa yang terjadi. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada kelainan tersebut, kedua penjaga itu sama sekali tidak peduli dengan luka Luan, dan mereka juga tidak menjawab pertanyaan Luan. Sebaliknya, mereka segera terbang bersama Jiang Xiao dan Luan, dan dengan cepat terbang ke sisi Ning Ji untuk bertemu dengan dua penjaga lainnya. Saat ini, Ning Ji telah meminum pil obat, dan luka-lukanya, yang tidak serius, pulih dengan cepat. Saat Ning Ji melihat istrinya terluka, hatinya serasa ditusuk pisau. Dia buru-buru meraih tangan Jiang Xiao dan memeluknya. Namun, Ning Ji juga tahu betul bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk menyianyiakan kekhawatiran. Yang terpenting adalah segera mencari tahu apa yang terjadi dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia segera berkata kepada kedua pengawalnya, pikirkan cara. Tanpa perlu Ning Ji mengatakan apapun, kedua penjaga itu tahu apa yang harus dilakukan. Apapun yang terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu apa yang terjadi. Karena itu, kedua penjaga itu segera berkata kepada kedua penjaga Jiang, lindungi Tuan Muda dengan baik. Kedua penjaga Jiang buru-buru mengangguk. Kedua penjaga Ning tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera bergegas. Ledakan. Tanah segera meledak dari dalam, dan bebatuan berterbangan dengan liar, melesat langsung ke langit. Sebuah kawah besar segera terbentuk di tanah, dan di atas kawah tersebut, dua sosok terbang dengan kecepatan ekstrim. Kedua penjaga itu adalah pakar terbaik dari keluarga Ning. Seperti kata pepatah, yang terampil itu berani. Bahkan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga seperti itu, keduanya masih memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kecuali mereka bertemu dengan ahli panggung Raja Surgawi, mereka berdua pasti tidak akan takut pada musuh manapun. Dan jika ahli panggung Raja Surgawi menyerang, ketujuh orang tadi pasti sudah lama mati, dan bukan giliran mereka untuk bergegas keluar sekarang. Namun, suara mendesing. Setelah bergegas keluar dari tanah, kedua penjaga itu tercengang. Tidak hanya kedua penjaga itu yang tercengang, bahkan lima orang di dalam lubang yang dalam pun tercengang. Karena setelah kedua penjaga itu menerobos tanah di atas mereka, mereka langsung bisa melihat dengan jelas pemandangan di atas mereka. Lautan api. Lautan api berwarna merah tua. Api yang berkobar melanda seluruh kota dan menyebar jauh dan luas. Berdiri tinggi di langit, seolah-olah yang terlihat hanyalah lautan api. Suhu nyala api yang mengerikan itu sangat tinggi, dan pada saat yang sama, ia memancarkan energi yang sangat beracun. Setelah melihat ini, dua penjaga dari klan Ning, dua penjaga dari klan Jiang, dan Luan segera menyadari kekuatan macam apa ini. Melampaui api racun alam semesta. Mereka berlima telah melihat api racun penghancur alam semesta dengan mata kepala mereka sendiri, dan bahkan saling bertukar serangan dengannya. Roda nasib terhebat yang dikendalikan oleh klan Hachiko. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Luan langsung terguncang. Bahkan dia harus menahan emosinya dengan paksa agar dia tidak terlihat terlalu terkejut. Tapi dia benar-benar terkejut. Mengapa api racun penusuk alam semesta muncul di galaksi roh, di bintang-bintang? Tadi, dia tidak menyangka orang-orang dari sungai astral akan menyerang kota. Apakah itu klan Chu sendiri? Ataukah seluruh sungai astral? Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya memengaruhi lautan kesadaran Luan, membuatnya tidak mampu memilahnya. Lautan kesadarannya berantakan. Tapi bagi klan roh, itu cukup sederhana. Klan Chu dari klan Hachiko berani muncul di galaksi roh. Tidak peduli apapun, klan Hachiko adalah musuh bebuyutan klan roh, dan mereka harus dibunuh. Jika klan Hachiko menyerang mereka dengan begitu arogan dan membiarkan mereka pergi dengan selamat, klan roh akan kehilangan muka. Kedua penjaga dari klan Ning menjadi marah. Mereka mengepalkan tangan, meraung, dan bergegas keluar dari lautan api. Namun, saat mereka bergegas keluar dari lautan api, kedua sosok itu tiba-tiba berhenti. Karena tepat di atas kota, di tempat yang jauh dari mereka, ada 16 orang berdiri. 16 orang, dan semuanya mengenakan pakaian yang sama. Klan roh sangat jelas tentang pakaian klan Hachiko, begitu pula kedua penjaganya. Wajah mereka langsung menjadi sangat serius. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Sebanyak 16 orang, dan ada aura yang melonjak di kejauhan. Aura ini tidak lebih lemah dari aura mereka, yang berarti ada ahli terbaik di antara 16 orang. Penemuan ini seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala mereka. Tidak ada perbedaan dalam tingkat kultivasi, dan perbedaan jumlahnya sangat besar. Keduanya tidak memiliki kualifikasi untuk melawan-lawannya. Apalagi masih ada tuan muda di belakang mereka. Tugas terpenting mereka adalah memastikan keselamatan tuan muda. Kedua penjaga itu saling memandang, dan dari mata mereka, mereka dapat melihat bahwa mereka memiliki gagasan yang sama. Salah satu dari mereka langsung berteriak, mundur. Yang lain mengangguk. Keduanya tidak melanjutkan pertarungan dan bergegas ke lautan api, menuju lubang yang dalam. Ledakan. Di bawah tatapan kaget Ning Ji dan Jiang Xiao, dua penjaga klan Ning bergegas ke depan mereka berlima. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, Tuan muda, ada banyak ahli di luar. Kita tidak bisa melawan, kita harus mundur. Mendengar perkataan orang ini, mereka berlima sangat terkejut. Tapi Ning Ji jelas bukan seseorang yang tidak memahami gambaran besarnya. Dia memercayai penilaian penjaga dan segera berkata, Oke. Karena Ning Ji setuju, yang lain tentu saja tidak bisa menolak. Keempat penjaga segera membawa Ning Ji, Jiang Xiao, dan Luan keluar dari lautan api dan terbang ke arah berlawanan dari enam belas orang klan Chu dengan kecepatan penuh. Pemandangan ini secara alami terlihat jelas oleh enam belas orang di kejauhan. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan para ahli alam surga di sini. Dua orang klan Roh yang baru saja keluar dari lautan api adalah ahli alam surga, jadi mereka sedikit tertegun sejenak dan tidak menyerang. Secara naluria, orang-orang klan Chu masih sedikit takut dengan klan Roh. Namun, ketika mereka tiba-tiba melihat mereka bertuju melarikan diri ke kejauhan, emosi mereka langsung berubah. Melarikan diri, orang-orang klan Roh benar-benar melarikan diri. Hal ini langsung membuat enam belas orang tersebut merasa percaya diri dan kepercayaan diri mereka berlipat ganda. Para ahli alam surga tertinggi dari klan Roh benar-benar berbalik dan berlari setelah bertemu dengan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bangga? Mereka yang awalnya ragu apakah akan segera menyerang memiliki semangat juang yang kuat di hati mereka. Berbeda dari tim lain yang menyerang spirit galaksi, Starsecker adalah target yang berbeda. Sebelum datang ke sini, mereka tahu bahwa ada ahli alam surga di sini dan kemungkinan besar mereka akan bertarung dengan mereka. Oleh karena itu, perintah yang diberikan oleh para petinggi adalah bersiap untuk bertarung, tidak seperti bintang lain yang mundur ketika mereka melihat orang-orang klan Roh. Namun, mereka juga memiliki batasan waktu, yaitu hanya setengah cangkir waktu minum teh. Jika mereka tidak dapat menjatuhkan lawan dalam waktu setengah cangkir teh, mereka akan segera mundur, jika tidak, kemungkinan besar alam Raja Surgawi akan datang. Salah satu dari mereka segera bertanya kepada Kapten, Kapten, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengejar atau tidak? Melihat tujuh orang klan Roh yang melarikan diri ke kejauhan, mata Kapten Klancu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera mengambil keputusan dan memerintahkan, kejar. Ya, semua orang menerima pesanan secara serempak dan terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Gemuruh. Di antara enam belas orang, delapan di antaranya jelas terbang lebih cepat, dengan cepat memperlebar jarak antara mereka dan delapan orang di belakang mereka. Mereka berbaris dan mengejar ketujuh orang itu dengan kecepatan penuh. Adegan ini secara alami ditemukan oleh empat penjaga yang mengamati dari belakang, dan juga oleh Luan. Luan dengan jelas melihat enam belas orang bergerak, dan setengah dari mereka segera menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Ini membuatnya menyadari betapa kuatnya orang-orang dari klan Chu ini. Oh tidak. Jika orang-orang klan Chu mengejar, ketujuh dari mereka tidak akan bisa melarikan diri. Begitu mereka dekat, bahkan dia tidak akan bisa melarikan diri, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan transfer ruang. Apa yang harus dia lakukan? Bagi Luan, masih ada kesempatan menggunakan transfer ruang untuk melarikan diri. Namun, begitu dia melakukan itu, itu berarti identitasnya akan terungkap, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Pada saat yang sama, itu akan mengingatkan orang-orang klan Roh dan memberitahu mereka bahwa dia akan memasuki galaksi Roh dengan menyamar. Namun, jika dia tidak melarikan diri, serangan ahli alam surga tertinggi terlalu kuat baginya. Dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun, dan dalam pertempuran seperti itu, dia benar-benar menjadi umpan meriam. Apa yang harus dia lakukan? 4.019 Di bintang itu, kedua belah pihak mengejar dengan kecepatan penuh. 16 orang dari klan Chu sangat cepat. Meskipun keempat penjaga klan Ning dan klan Jiang semuanya telah memasuki alam dewa iblis, kedua penjaga klan Jiang memiliki mata berwarna merah darah dan kedua penjaga klan Ning memiliki pola bunga khusus di mata mereka, tapi klan Chu juga memiliki kekuatan ledakan api. Kekuatan ledakan dari delapan orang terkuat tidak jauh lebih lemah dari dua penjaga klan Ning. Yang lebih penting lagi, jarak kedua belah pihak tidak terlalu jauh. Kedelapan orang itu menyebar secara berurutan dan mengelilingi bagian depan dalam bentuk kipas agar tidak dihadang oleh empat penjaga. Begitu mereka menyebar, para penjaga hanya akan mampu memaksa beberapa dari mereka untuk berhenti jika mereka menyerang dengan paksa. Yang lain bisa segera mengejar dan memanfaatkan kelembaman untuk memblokir semuanya. Keempat penjaga juga menyadari hal ini, jadi tidak satupun dari mereka yang bergerak untuk saat ini. Tetapi meskipun mereka tidak menyerang, bukan berarti mereka bisa lolos dari kejaran klan Chu, karena setengah dari delapan orang terkuat bisa menyerang. Meskipun kekuatan klan Chu tidak setinggi klan Roh setelah kekuatan ledakannya, mereka pasti tidak lemah dalam hal kecepatan. Selain itu, kecepatan serangan mereka lebih cepat, sehingga mereka pasti bisa memaksa keempat penjaga untuk bertahan. Dan begitu mereka menyerang, kecepatan mereka secara alami akan berkurang, sehingga anggota klan Chu lainnya dapat segera menyusul. Dengan kata lain, kecuali klan Chu bodoh, mereka tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, Luan masih tidak menggunakan transfer spasial untuk melarikan diri. Benar, dia tidak memilih untuk pergi. Menurutnya, masih ada variable dalam situasi saat ini karena keempat penjaga itu mungkin memiliki Dewa Iblis. Jika keempat penjaga menggunakan Dewa Iblis, itu akan cukup untuk memberi waktu bagi Ning Ji dan Jiang Xiao untuk melarikan diri, dan dia juga akan melarikan diri. Sekarang, keempat penjaga itu yang memutuskan. Kedua penjaga klan Ning memasang ekspresi sangat serius. Mereka juga memikirkan Dewa Iblis. Bagaimanapun, Ning Ji dan Jiang Xiao membutuhkan perlindungan, dan mereka juga membutuhkan seseorang untuk memblokir delapan orang tersebut. Cara terbaik adalah memiliki dua orang untuk dilindungi dan dua orang untuk diblokir. Namun dalam keadaan normal, dua orang tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Sebaliknya, hal itu akan melemahkan kekuatan untuk melindungi Ning Ji dan Jiang Xiao, membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Namun, jika kedua Dewa Iblis datang untuk menghentikan mereka, mereka pasti bisa menghentikan mereka berdelapan. Setidaknya, mereka tidak akan dikalahkan oleh mereka berdelapan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kedua penjaga keluarga Ning segera melihat ke arah dua penjaga keluarga Jiang dan dengan cepat berkata, kalian berdua, gunakan Dewa Iblis untuk menghentikan musuh. Kami akan segera kembali untuk mendukungmu setelah kami mengirim mereka ke tempat yang aman. Begitu kata-kata ini diucapkan, kedua anggota klan Jiang gemetar, dan ekspresi mereka langsung menjadi tidak sedap dipandang. Mereka berdua sangat ingin bertanya, kenapa tidak tinggal di belakang untuk menghentikan musuh. Memang benar mereka mengenal Dewa Iblis, tapi kedua orang dari keluarga Ning ini pasti mengenal Dewa Iblis juga. Apalagi kedua orang ini lebih kuat. Selama mereka bisa menghentikan musuh dan mengawal mereka ke tempat yang aman, siapa yang tidak bisa melakukannya. Mereka juga dapat mengirim orang-orang itu kembali dan kembali untuk membantu. Mereka juga dapat memberitahu tentara aliansi untuk meminta bala bantuan. Bukankah itu sama saja? Namun, mereka hanya bisa memikirkannya di dalam hati dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Meskipun mereka semua berada di tingkat surga dan tidak ada banyak perbedaan dalam tingkat budidaya mereka, pihak lain masih merupakan klan tingkat atas, dan mereka memang tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Mereka berdua hanya bisa menganggup dengan ekspresi berat, dan di saat yang sama, berhenti menggunakan kekuatan mereka untuk meningkatkan kecepatan. Setelah kehilangan dukungan kekuatan mereka, kecepatan kedua orang itu anjok, yang berarti keluarga Chu yang mengejar mereka akan segera menutup jarak di antara mereka. Kedua orang itu tiba-tiba berhenti meningkatkan kecepatannya, menyebabkan delapan anggota keluarga Chu yang mengejar mereka segera menjadi serius. Saat delapan orang itu terkejut, cahaya berwarna darah tiba-tiba menyapu dunia, dan bahkan bisa terlihat dengan jelas di alam semesta yang luas. Inti dari cahaya berwarna darah adalah kekuatan kematian yang sangat besar, dan menyapu seperti angin kencang yang menghancurkan dunia. Bumi langsung terbalik dan meledak. Dewa Setan Delapan anggota keluarga Chu secara alami mengenali Dewa Iblis, dan ini sangat mengejutkan mereka. Dewa Iblis tidak bisa dianggap enteng. Itu setara dengan meletuskan seluruh kekuatan di tubuh mereka dalam waktu yang sangat singkat, dan letusan semacam ini jauh lebih besar daripada yang terjadi pada Dewa Iblis. Pada tingkat kultivasi yang sama, mustahil untuk melawan Dewa Iblis, dan mereka hanya bisa melarikan diri. Dan dengan kemunculan dua Dewa Iblis yang tiba-tiba, bahkan delapan anggota keluarga Chu tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Namun, Dewa Iblis juga memiliki kelemahan yang sangat besar. Pertama, semua orang tahu bahwa durasi serangan mereka sangat singkat, dan selama Dewa Iblis bertahan dalam waktu singkat, anggota klan Rasroh yang mundur dari Dewa Iblis akan menjadi anak panah di akhir penerbangan mereka, dan mereka tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Kedua, letusan Dewa Iblis paling terlihat jelas dalam kekuatan dan pertahanan mereka, tetapi peningkatan kecepatannya tidak terlalu besar. Lagi pula, dengan tubuh yang melebihi 2000 Zhang, tubuh sebesar itu tidak akan bisa secepat itu bahkan jika mereka menginginkannya. Jika tidak, jika mereka meningkat dalam semua aspek, kecepatan mereka akan meningkat pesat seperti kekuatan dan pertahanan mereka, dan situasi pertempuran akan sangat tidak seimbang, dan tidak ada orang yang bertarung melawan Dewa Iblis yang bisa melarikan diri. Karena itu, ketika delapan anggota keluarga Chu melihat dua Dewa Iblis muncul, meskipun mereka terkejut, mereka tidak panik. Kapten segera memberi perintah, dan berteriak kepada semua orang, kalian berdua menghalangi mereka, enam sisanya ikuti saya berkeliling. Segera, dua orang yang paling dekat dengan Dewa Iblis tiba-tiba melambat, dan di saat yang sama, kekuatan di tubuh mereka meletus, dan keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Lautan api yang mengerikan segera muncul, dan di dalam lautan api ada pusaran arus bawah yang kuat yang melonjak dengan hebat menuju dua Dewa Iblis. Lautan api menutupi area yang sangat luas, dan yang lebih penting, kedua Dewa Iblis tidak bisa mengelak. Begitu mereka menghindar, itu sama saja dengan membuka jalan bagi orang-orang ini. Misi mereka adalah memblokir semua orang, dan mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, kekuatan Dewa Iblis melampaui kekuatan ledakan apapun, dan tentu saja, mereka tidak dapat menghadapinya secara langsung hanya dengan tubuh fisik mereka. Mengaum. Kedua Dewa Iblis meraung pada saat yang sama, dan cahaya berdarah yang sangat besar segera menyebar dari kedua Dewa Iblis, berubah menjadi lautan darah yang bahkan lebih besar dari lautan api keduanya, dan bertabrakan dengan lautan api yang datang. Kemudian. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan hebat, dan meskipun keduanya merupakan serangan area of effect, kekuatan ledakannya masih sangat kuat. Terlebih lagi, tanpa diragukan lagi, Dewa Iblis pasti lebih kuat. Lautan darah segera menekan lautan api, dan memaksa lautan api mundur. Namun, tabrakan serangan area of effect juga menyebabkan konsekuensi yang sangat serius, dan itu adalah kekacauan yang ekstrim. Api racun penghancur alam semesta yang sangat besar dan kekuatan kematian yang sangat besar saling terkait. Bahkan jika lautan darah menekan api racun penghancur alam semesta, tabrakan tersebut menyebabkan persepsi kedua belah pihak menjadi sangat tidak stabil, terutama di bagian tepinya. Pada saat yang sama, enam orang dari Kelancu segera mengelilingi dua Dewa Iblis dari kedua sisi, dan terus mengejar ke depan tanpa kedua Dewa Iblis menyadarinya. Serangan area of effect tidak hanya mempengaruhi bagian depan dan samping, tetapi juga bagian belakang, sehingga kedua Dewa Iblis tidak mengetahui bahwa enam orang telah bergegas melewati mereka. Pada saat ini, kedua Dewa Iblis sedang mengaum dan tidak lagi menggunakan serangan efek area. Sebaliknya, mereka bersiap untuk menyerang dengan paksa melalui lautan api, mengalahkan kedua orang ini terlebih dahulu, dan kemudian mencari masalah dengan yang lain. Namun, ledakan. Enam sosok langsung keluar dari lautan darah, dan langsung menuju kelompok lima ningji. Sampah. Melihat ini, kedua penjaga keluarga ning segera mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, klan kelas satu sama sekali tidak bisa diandalkan. Bahkan setelah bertransformasi menjadi Dewa Iblis, mereka masih tidak bisa menghentikan orang, jadi apa gunanya mereka? Meskipun kata-kata ini tidak dapat diucapkan di depan Jiang Xiao, ekspresi suram mereka sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kenam sosok itu tidak terhalang banyak, dan mereka tidak bisa menjauh dari kenam orang itu. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan dihentikan, dan setelah dua Dewa Iblis dikejauhan abis, bahkan jika delapan orang dari klan Chu menyerang mereka berdua, mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, mereka pasti tidak akan melupakan tugas mereka, dan yang lebih penting, keselamatan Tuan Muda. Mereka bisa mati, tapi Tuan Muda tidak bisa mati di sini. Mereka harus menghentikan enam orang ini, atau jika mereka berenang menyusul, tidak ada yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, salah satu dari mereka segera berkata kepada Ning Ji, Tuan Muda, kami berdua akan pergi dan menghentikan mereka. Anda harus segera kembali ke pasukan aliansi dan mengirim bala bantuan secepat mungkin. Hati Ning Ji bergetar, dia sebenarnya sangat peduli pada kedua penjaga ini, dan sepenuhnya memperlakukan mereka sebagai teman. Namun, Ning Ji juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk ragu-ragu, dan tidak ada waktu untuk disiasiakan. Semakin cepat dia pergi untuk meminta bala bantuan, semakin aman orang-orang ini. Oke, Ning Ji segera menganggup dan berkata, Kedua penjaga itu tidak memandang Jiang Xiao, dan mereka tidak mengharapkan Jiang Xiao melakukan apapun. Sebaliknya, mereka langsung melihat ke arah Luan. Salah satu dari mereka berteriak, kamu harus melindungi Tuan Muda dan Nona Muda, mengerti. Nada suara orang ini sangat mendominasi, dan menghadapi teriakan mara orang ini, ekspresi Luan tidak hanya tidak ketakutan, tetapi juga semakin mengernyit. Jelas, ancaman kedua orang ini tidak bisa membuatnya takut. Hati Jiang Xiao menegang, dan dia segera berkata, Jangan khawatir, dia laki-lakiku, dia pasti akan melindungi kita. 4020 Kedua anggota Ning Clan tidak terkejut dengan sikap Luan. Dari sudut pandang mereka, Cusing mengorbankan Divine Sense-nya kepada Jiang Xiao, menyebabkan kepribadiannya berubah drastis. Ketakutan normalnya kemungkinan besar telah hilang, dan dia hanya benar-benar setia kepada Jiang Xiao. Selama Jiang Xiao tidak meninggalkan Tuan Muda, tidak akan ada masalah. Dan dari sudut pandang mereka, Jiang Xiao tidak punya alasan untuk melakukan ini. Tuan Muda lebih kuat dari Cusing, dan status Tuan Muda jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Luan. Jiang Xiao tidak punya alasan untuk meninggalkan Tuan Muda, dan hanya akan pergi di bawah perlindungan Tuan Muda. Meskipun sebagai penjaga, mereka tidak boleh meninggalkan sisi Ning Ji, tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Mereka harus melakukan ini, dan mereka tidak bisa membuang waktu, jadi ketika Jiang Xiao berbicara, keduanya segera berhenti menggunakan kekuatan mereka untuk meningkatkan kecepatan. Di saat yang sama, keduanya mendorong telapak tangan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, menggunakan kekuatan kematian untuk mendorong ketiganya dengan paksa. Ledakan. Mereka bertiga segera meningkatkan kecepatannya, sementara dua orang dari klan Ning berhenti dengan kecepatan lebih cepat. Kecepatan mereka menurun, tetapi kekuatan kedua anggota klan Ning meledak. Bunga berwarna merah darah di mata mereka segera bertambah jumlahnya. Kemudian, cahaya merah darah yang menyilaukan meledak, seperti kelopak bunga ramping yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Gemuruh. Seperti aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, kekuatan itu mengejutkan enam anggota klan Coo, dan tubuh mereka semua gemetar. Mereka berenam menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Kekuatan ledakan kedua dewa iblis bahkan lebih kuat dari dua sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenam anggota klan Coo terkejut, tapi yang lebih mengejutkan lagi akan datang. Setelah dua dewa iblis muncul, bunga darah khusus muncul di tubuh mereka, dan dengan hati sebagai pusatnya, bunga itu menyebar ke anggota tubuh mereka. Itu berbeda dari laut darah yang digunakan oleh dua dewa iblis. Keduanya segera mendorong kelopak tangan mereka, dan kelopak tipis yang tak terhitung jumlahnya keluar, menyelimuti ke enam orang itu. Laut darah tidak menakutkan, tetapi kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya menakutkan. Bukan karena mereka berenam belum pernah bertarung dengan spirit Rache sebelumnya, tapi mereka belum pernah melihat kemampuan seperti itu. Naluri mereka menyuruh mereka untuk bermain aman, dan mereka tidak berani memaksakan diri untuk melakukan serangan seperti itu. Mereka hanya dapat mengurangi kecepatannya, dan pada saat yang sama, melepaskan api racun penghancur alam semesta untuk menahan bunga darah yang meledak, dan mencari tahu kekuatan macam apa ini. Gemuruh. Kedua dewa iblis klan Ning Bentrok melawan api racun penghancur surga milik enam orang. Dalam bentrokan pertama ini, kedua ahli Ning Klan sebenarnya tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Enam orang klan Chu segera menghirup udara dingin, dan ekspresi mereka berubah drastis. Letusan cahaya berdarah itu tipis dan panjang. Mereka berpikir bahwa itu tidak akan memiliki banyak kekuatan, namun kegigihan di dalamnya jauh melampaui harapan mereka. Jika seseorang menggunakan atribut kayu dari sungai bintang surgawi untuk memahami bunga berwarna darah ini, dia salah total. Ini sama sekali bukan jenis kekuatan. Ini adalah kekuatan kematian yang murni. Bunga berwarna darah yang terlihat seperti bunga bukanlah bunga asli, tapi kekuatan yang sangat berbeda dan lebih dalam. Ada semacam kekuatan penghancur dalam kekuatan kematian ini. Seolah-olah itu telah dengan kuat menenangkan api racun penghancur alam semesta yang kejam dari enam orang. Efeknya jauh melebihi kekuatan kematian normal. Itu bahkan sebagian besar sebanding dengan teknik setengah roh. Bagaimanapun, kedua dewa iblis tidak sengaja menggunakan teknik roh apapun. Enam orang klan Chu segera merasakan tekanan yang sangat besar, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah ekstasi yang sangat besar. Mereka berempat semuanya berubah menjadi dewa iblis. Selama mereka bisa menghentikannya, tidak akan lama sebelum mereka berempat menjadi anak panah di akhir penerbangan mereka. Mereka akan bergantung pada belas kasihan mereka. Membunuh empat ahli spirit race pada level ini jelas merupakan suatu prestasi besar bagi mereka. Terlebih lagi, itu akan menjadi pahala yang besar jika bisa mengguncang klan Hachiko dan tentara sekutu. Terutama karena mereka belum pernah melihat dewa iblis seperti itu sebelumnya. Mereka bahkan tidak memiliki informasi apapun tentang dewa iblis tersebut. Kemungkinan besar identitas kedua orang ini sangat luar biasa. Para petinggi telah memberi mereka waktu setengah cangkir teh, dan keempat dewa iblis ini pasti tidak akan mampu bertahan selama itu. Selama bala bantuan tidak datang, mereka pasti akan menang. Masalahnya sekarang adalah tiga orang yang diusir paksa oleh kedua orang ini. Selama mereka menghentikan ketiga orang ini, tidak ada yang bisa pergi untuk melaporkan situasinya, dan tidak ada yang bisa meminta bala bantuan. Yang membuat ke enam orang itu semakin terkejut adalah ketiga orang ini tidak terlalu kuat. Mereka bahkan tidak perlu bergerak. Delapan orang sisanya cukup untuk menangkap ketiga orang tersebut. Dengan kata lain, selama delapan orang terkuat mereka mengendalikan empat dewa iblis dan bertarung bersama mereka, mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Sambil memastikan keselamatanmu sendiri, gunakan seluruh kekuatanmu untuk membatasi dewa iblis. Kapten Klancu tiba-tiba meraung. Pada saat yang sama, dia berteriak pada delapan orang yang bergegas dengan kecepatan penuh, kalian pergi dan hentikan ketiganya. Anda tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Iya. Delapan orang Klancu segera mengelilingi mereka dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Kedua dewa iblis Klaning secara alami menyadari niat delapan orang dan segera bergerak untuk menyerang mereka. Meskipun delapan orang itu sengaja mengitari mereka, itu tidak cukup jauh untuk dua dewa iblis yang kuat. Namun, masalahnya adalah kedua dewa iblis tidak berani menghalangi mereka. Jika keduanya memblokirnya, enam orang di sekitar mereka akan dibebaskan. Salah satu dari enam orang ini merupakan ancaman yang lebih besar daripada gabungan delapan orang di kejauhan. Bagi Ningji dan dua lainnya, delapan orang di kejauhan masih memiliki kemampuan untuk bertarung, tetapi tidak ada kemungkinan untuk melawan siapapun di sini. Oleh karena itu, dua dewa iblis Klaning hanya bisa menyaksikan delapan orang Klancu lainnya bergegas maju dengan kecepatan penuh. Dari kecepatan delapan orang ini, ada orang yang kuat dan lemah, tapi yang terkuat hanya sedikit lebih kuat dari Tuan Muda. Itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertarung sama sekali. Dan yang lemah bahkan lebih lemah dari Cusing. Dengan cara ini, Cusing juga bisa bertarung sampai batas tertentu. Di kejauhan, Ningji, Jiang Xiao, dan Luan berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri. Namun, tidak lama kemudian, mereka melihat delapan orang mengejar mereka. Ekspresi Ningji segera berubah dan menjadi sangat serius. Namun, setidaknya dia bisa melihat pergerakan mereka. Dia memiliki kemampuan bertarung. Dia adalah Tuan Muda dari Klan Ning teratas. Dia pasti tidak bisa kehilangan muka untuk Klan Ning. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa melarikan diri. Seseorang harus terus memblokir para pengejar ini. Selama satu orang dapat melarikan diri dan mengirimkan informasi kembali ke tentara sekutu, itu sudah cukup. Tidak diragukan lagi, di dalam hati Ningji, orang ini adalah Jiang Xiao. Otototot di wajah Ningji menegang. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah Luan dan berteriak, ikutlah denganku untuk menghentikan retret. Aku jamin Xiaoyer bisa melarikan diri. Ketika ini dikatakan, Jiang Xiao dan Luan langsung terkejut. Jiang Xiao terkejut karena Ningji sebenarnya bersedia melakukan banyak hal untuknya. Luan juga kaget karena ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Muda dari Klan teratas akan bersedia mengambil risiko sebesar itu demi Jiang Xiao, bahkan sampai mati. Namun, Luan tidak menanggapi perintah Ningji. Sebaliknya, dia menatap Jiang Xiao lagi. Jelas dia hanya mendengarkan perintah Jiang Xiao. Ningji juga menyadari hal ini. Dia segera menatap Jiang Xiao dan berteriak dengan cemas, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Cepat beri dia perintah. Ningji belum pernah meneriaki Jiang Xiao sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah berbicara dengan suara keras. Ini adalah pertama kalinya, tapi ternyata efeknya sangat bagus. Itu langsung membangunkan Jiang Xiao dari kepanikannya. Situasi saat ini tidaklah rumit. Bahkan Jiang Xiao, yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dapat berpikir jernih. Meskipun dia tidak tega membiarkan kedua pria di depannya mengambil risiko, untuk membiarkan semua orang hidup, dia hanya bisa mengangguk keras dan berkata, oke, tidak perlu mengulanginya. Setelah mendengar satu kata Jiang Xiao, Luan menoleh untuk melihat delapan orang dari Kelancu. Dia segera mengepalkan tinjunya dan mengerahkan energi kematian di tubuhnya. Melihat ini, Ningji tidak berkata apa-apa lagi. Dia pun langsung melihat kedelapan orang di belakangnya. Tanpa menoleh, dia berkata kepada Jiang Xiao dengan suara yang dalam, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri. Setelah mengatakan ini, kecepatan Ningji tiba-tiba menurun. Di saat yang sama, kecepatan Luan juga tiba-tiba menurun. Namun, perbedaannya adalah kecepatan Luan tidak berkurang secepat kecepatan Ningji. Keduanya segera membentuk celah di antara mereka. Adegan ini mengejutkan Ningji. Dia segera berbalik untuk melihat Cu Xing di belakangnya. Namun, dia menemukan bahwa Cu Xing tidak punya niat untuk melarikan diri. Dia penuh semangat juang. Karena itu masalahnya, mengapa dia tidak segera menjauh dari Jiang Xiao dan menghentikan delapan orang ini? Ningji terkejut. Dia sangat khawatir bahwa hal itu akan merugikan Jiang Xiao. Sementara itu, meski wajah Luan penuh semangat juang yang ganas, hatinya sangat tenang. Bagi Luan, dia tidak peduli dengan hidup atau mati keempat penjaga itu. Namun, dia harus peduli dengan hidup atau mati Jiang Xiao dan Ningji. Tak satu pun dari mereka dapat dirugikan. Alasan mengapa dia menarik diri dari Ningji adalah untuk lebih melindungi mereka berdua. Itu untuk menghentikan kedelapan orang dari Kelancu. Faktanya, niat bertarung Luan sangat sederhana. Hanya bisa dikatakan bahwa Ningji tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dalam aspek ini, dia sedikit kurang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.